Tidak bisa yang dibalik hanya celana dalem doang sama PH doang. Pak Haji, berarti kalau aku ibu ini. Kalau belum dibalik, terus celana dalem dibalik, terus dijobong pakai kolor atau balik, baru pakai celana panjang, baru pakai baju. Buat apa? Kalau musuhnya bapak sama-sama juga kebalik. Ntar musuhnya denger Pak H, denger dong mas ayah. Enggak lah, kita sirup. Karena ada ilmu sirup. Di RDA itu ada ilmu sirup, ada ilmu kalang. Jadi kalau bapak dan ibu masuk, enggak bakal kelihatan. Kedua, bisa enggak bapak dan ibu bantu saya mulai hari ini nanti pulang, ditanamkan fondasi. Tahu enggak fondasi? Sebelum bangun rumah ada fondasi kan? Kalau kita namanya keyakinan. Sugesti. Kekuatan yang paling dasar. Apa itu? Saya baca ya. Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Jadi Nabi Musa enggak tahu tuh kalau lautnya itu bisa kebelah. Dia enggak tahu. Ia hanya tahu bahwa Allah pasti menolongnya. Jadi dia tahunya hanya Allah, 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 Allah. Dia lari aja. Lari aja sama bawah tongkatnya. Dia enggak tahu tuh kalau lautnya kebelah. Begitu juga saat ini. Begitu juga saat ini. Sekarang kita deh. Cukuplah kamu yakin bahwa Allah akan menolongmu tanpa perlu kamu pikirkan bagaimana caranya. Nah kita tuh suka mikir bagaimana caranya. Aduh, besok hari Senin jatuh tempo. Kan Senin. Sekarang baru hari kemis. Jangan pengen tahu dong. Pak Haji, besok hari Senin jatuh tempo. Jangan. Praktekin aja dulu ilmu RDI. Jatuh, besok hari Jatuh, besok hari Jatuh, besok hari Jatuh. Besok tempers dibalik. Nanti enggak nyerep. Malah berantakan. Jadi itu tetap dipakai. Tapi enggak dibalik. Kalau dibalik, enggak nyerep dong. Jangan. B, baju sama itu. Nah maksud saya, saya hampir lihat nih teman-teman yang hadir di sini. Atau teman-teman yang nonton di Youtube. Itu dia selalu pengen tahu. Gimana nih penyelesaian hutang saya ini gimana. Nah itu yang bikin hajatnya jadi lama. Bisa enggak nih sekarang mindsetnya dirubah. Jangan pengen tahu lunasnya kapan. Hari apa, jam berapa, minggu keberapa. Dimana yang lunasin siapa. Coba Bapak dan Ibu. Itu diabaikan dulu. Tapi Ibu ikutin seperti Nabi Musa. Dia tidak akan tahu. Enggak akan pernah tahu tuh laut bisa kebelah apa enggak. Dia lari aja. Artinya apa kalau kita? Berbuat, 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 berbuat. Apa tuh? Sedekah. Bukan jalan. Artinya penjabarannya itu sedekah. Sedekah ke semut. Kan murah sedekah semut. Beli gula pasir, pakai itu sendok, taruh kasih semut. Sedekah burung. Seperti orang terkaya di Indonesia. Pak Yusuf Hamka. Karena Pak Yusuf Hamka orang kaya raya di negeri ini. Dia sedekah burungnya pakai lele. Ikan lele. Karena burungnya makannya kan lele. Nah mau saya. Bapak sedekahnya pakai itu aja. Beras. Menir. Beras yang hancur. Kan murah tuh. Berapa sih sekarang? Kalau enggak salah sih sekitar 25 ribu. Atau kalau Bapak dan Ibu enggak punya uang. Bisa enggak makannya? Disisain dikit deh. Ibu makan. Nah sisain dikit deh. Nanti dijemur. Buat burung. Ada enggak sih contohnya Ji? Orang terkaya di Indonesia. Banyak Bu. Bapak nanti lihat di TikTok atau di Youtube. Ada nenek-nenek pedagang lupis. Pedagang candil. Pedagang apa tuh. Kalau dia habis njualin. Itu gulanya dikasih ke yang makan. Terus dia satu kali dikecerot di bawah. Cerot. Kenapa Nek? Iya. Ini saya tanda syukur sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kan dagangan saya laku. Jadi gulanya saya kasih ke semut. Biar nanti semut nyari makannya enggak susah. Nek. Udah dilakuin berapa lama nih deh? Kayak gini Nek. Udah 37 tahun yang lalu. Tapi sekarang anak saya kerjanya jadi pemimpin di perusahaan Pertamina. Saya diberangkatin haji umroh sama anak saya. Nah. Kan dulu banyak orang yang menghujat. Aliran apa nih Pak Haji? Mau semut dikasih gula. Harusnya mah semut mah disemprot bygone. Janganlah. Nanti kalau disemprot bygone. Kan jadi semutnya pada mati. Akhirnya yang di dalam lubang semutnya jadi anak yatim. Dan anak yatim doanya manjur. Jadi semut yatim pada berdoa. Biar yang nyemprot bygone kelilit utang. Nah bapak dan ibu. Kayaknya sih ibu-ibu kelilit utang pinjol. Pinjol utang kartu kredit. Kayaknya sih doanya anak-anak semut deh. Iya kan? Ada semut disapu. Jadi pada patah kakinya. Kan dia lapor ke saya. Foto. Pak Haji. Itu ada tamunya Pak Haji yang duduk di ruangan. Itu dulu nyapu papa saya. Sehingga papa saya almarhum. Dan saya berdoa. Biar yang nyapu. Papa saya. Biar dia punya hutang. Nah ini. Coba jangan. Jadi kalau ada semut. Bu. Emang kita mau. Tuh rumah kita ada semut. Enggak kan. Itu kan udah seizin Allah. Ya udah. Ibu giring pakai gula pasir. Taruh disitu. Nah nanti semutnya makan. Kenapa sih Pak Haji mesti gula pasir? Karena biar butir-butiran kecil. Bisa digotong sama. Induk semut. Buat anaknya di dalam lobang. Nah. Dulu. Itu banyak orang yang bilang. Ini aliran sesat. Orang kok semut dikasih gula. Tapi saya gak lawan bu. Ngapain? Gak level saya. Saya juga gak kenal dia. Kenapa dia menghujat saya? Orang saya gak kenal. Iya kan? Tapi kan viral. Tapi gak masalah. Eh dijawab sama nenek-nenek. Yang dagang lupis. Dia ngasih gula. Ceprot. 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 Sekarang kaya raya. Luar biasa. Nah mau saya. Coba Bapak dan Ibu. Cari sedekah yang paling murah. Minimal. Ya gak pakai biaya deh. Kalau Bapak dan Ibu suka minum teh. Pakai gula. Pakai itu lah. Ya. Terakhir. Kalau memang Bapak dan Ibu lagi alop. Kok ini proyek belum selesai. Kok suami saya. Kok pelit bener. Nah. Usahain Bapak dan Ibu jangan sampai pelit sama pasangan hidupnya. Minimal kita harus sayang sama istri kita. Biar gimana juga dia bela-belain. Apa ya namanya. Belai Bapak dan Ibu. Tangannya juga pegelinu Pak. Kan suami. Kan suami kadang suka dibalai gampang istri. Enggak ya. Ditabok ya. Nah. Kalau Bapak dan Ibu lagi punya hajat yang alot banget. Nawarin proyek. Nggak mau. Nawarin kontrakan. Nggak laku-laku. Ibu jual kreditan keliling sampai pegelinu. Harganya ditawar. Bisa nggak Bapak dan Ibu. Coba sisihkan duit gede-gedenya 10 ribu aja. Beli ikan kembung di warteg. Atau di rumah makan padang. Sambil lewat. Kalau Ibu lagi lihat. Ih ada kucing. Nah. Coba Ibu mampir. Ikan kembung beli dong. Kalau saya duitnya banyak Pak. Ada 100 ribu 200 ribu. Beliin deh 10. Nah sambil ngasih makan kucing ikan kembung. Pus. Pus. Nah. Hambil Ibu ngomong sama si kucing. Kucing. Gue lagi punya hajat nih. Yang gue hadepin kayaknya kakap nih. Aminin dong kucing. Tapi ngomongnya madep tembok. Begini. Ngerinya kalau enggak. Nanti di videoin viral. Waduh. Followernya banyak. Bisa? Tiga aja. Burung. Kucing. Semut. Kalau memang darurat. Ya kalau Bapak dan Ibu emang ada waktunya. Ya bisa kemari. Karena tamu saya. Yang utangnya 150 miliar. Lunas tanpa bayar. Tanpa nyicil. Dan dia ngasih saya mobil Robicon. Dan dia ngasih saya mobil Mercy E250. Dan dia ngasih mobil saya. Honda Jazz terbaru warna putih. Dia datang kemari. Pasti yang dilakukan. Sebelum ketemu saya. Dia pasti ijab sama anak yatim kurung. Adanya di lantai dua. Anak yatim kurung itu anak yatim. Yang ditinggal papahnya meninggal. Masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad. Salah lewat salam. Di Indonesia enggak banyak bu yatim kurung. Kita punya ada delapan puluh tujuh. Lapan puluh tujuh. Ya lapan puluh tujuh. Nah kedua. Ibu paksain. Tamu saya yang utangnya 200 miliar lunas. Yang utangnya 150 miliar lunas. Dia abis dari yatim kurung. Dia jalan tuh kesono. Dia ngobrol sama si Bolong. Nah ibu ngobrol sama si Bolong. Eh Bolong. Gimana kabarnya Bolong? Ibu tahu enggak kenapa namanya Bolong? Itu bukan namanya Bolong. Tapi ibu lihat ke belakang. Itu duburnya enggak ada. Ibu lihat aja. Oh iya enggak ada. Tapi dia punya kelebihan bu. Bisa diajak ngomong. Kan banyak binatang yang bisa diajak ngomong. Ya kan? Ini salah satu. Nah ibu ngomong. Bolong, bolong, bolong. Saya punya anak. Udah nikah delapan tahun. Sampai hari ini belum hamil. Bisa hamil kan Bolong? Nah pasti bisa. Gimana Bolong kalau bisa hamil? Kan dia suka manggut-manggut. Tapi pelan-pelan ngomongnya. Santai aja. Jangan. Bolong. Jangan. Jangan dikagetin si Bolong. Pelan-pelan aja ya. Kayak ibu sama anak aja ngobrol. Nanti kalau ibu memang ada rezeki. Ibu beliin makanannya Bolong apa. Saya enggak tahu. Apa pelet. Apa wortel. Atau apa. Pak Haji, aku enggak punya duit. Maksud aku enggak bisa makan si Bolong. Bapak dan ibu duduk di bawahnya aja. Kalau Bolong makannya pada jatuh. Ibu pungutin. Nanti dicuci lagi. Kasih makan lagi. Pokoknya gini Pak. Tidak ada. Dalam. Hal. Hajat terkabul. Mengalami kesulitan. Saya enggak setuju. Buat apa. Orang ada yang sulit. Gampang kok. Pak Haji. Aku pengen ke RDI. Tapi saya enggak punya ongkos. Saya jauh. Mau ke sini jauh. Gampang Pak. Bapak berhentiin truk teronton. Nanti ngumpet di Banseret. Nanti kan dianterin sampai sini. Nanti pulangnya. Saya titipin lagi truk teronton lagi. Yang berikutnya. Kalau itu dia gini. Jangan sampai Bapak dan Ibu. Hajatnya lemot. Maksain. Mau datang ke RDI. Maksain. Gimana caranya? Maksa. Karena kan. Pusatnya di sini. Di sini pusatnya. Nah datang. Pak Haji. Boleh enggak kalau aku praktekin dulu ilmu RDI. Setelah terkabul. Aku baru datang. Boleh. Apa aja yang mau dipraktekin. Misalkan. Ibu punya warung. Tiap hari orang ngutang. Warung ibu. Sehingga warung ibu barangnya habis. Duitnya enggak ngumpul. Nah coba cara dalamnya dibalik. Coba behannya dibalik. Coba pakai ilmunya RDI pakai sapu lidi. Yang nanti pakai gunting. Ujungnya. Lipat. Nanti ditaruh di pojok. Nanti enggak ada orang yang datang ngutang. Atau. Ibu cara dalam ibu. Taruh di bingkai. Ini kan ada bingkai. Nah di bingkai ini. Ini di bingkai. Ditaruh di cara dalam ibu. Nah. Ya. Minimal orang datang ke situ. Wangi apa ini? Jadi saya ulangi lagi. Bisa enggak ibu bantu saya? Gimana caranya? Pokoknya saya maunya ibu harus terkabul. Amin. Enggak usah lama-lama. Kalau bisa besok pagi. Amin. Tapi syaratnya cuma satu. Yang ini dipraktikin. Yang tadi saya bacain tuh. Yang tadi saya bacain. Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Enggak tahu Nabi Musa. Ia hanya tahu bahwa Allah pasti menolongnya. Begitu juga kita saat ini. Begitu juga kita saat ini. Cukuplah kamu yakin bahwa Allah akan menolongmu. Tanpa perlu kamu pikirkan bagaimana caranya. Soalnya sekarang beredar orang nawarin produk perusahaan. Alasannya biar utang kita cepat lunas. Kalau kita bisa marketing. Kalau kita bisa jualan. Kalau ini kan gak pakai jualan. Cuma pakai apa? Ibadah. Sama ngucap. Jadi ngucapnya gini. Tiap hari. Karena saya bukan kiai. Jadi gak tahu wiritannya apa. Bacaannya gak tahu. Takut salah. Nah mendingan gantinya pakai ini. Pasti Allah nolong saya. Pasti Allah nolong saya. Pasti Allah nolong saya. Pasti. Itu aja yang diucap. Gitu. Jadi kita minta pertolongannya hanya sama? Sama Allah. Sehingga Allahnya besar hati. Pasti Allah nolong saya. Pasti Allah nolong saya. Begitu juga Nabi Musa pada saat dikejar-kejar sama siapa? Sama siapa? Firaun. Nah dikejar-kejar sama siapa? Firaun. Berarti Bapak dan Ibu jadi Firaun. Jadi pada saat dikejar-kejar sama Firaun. Dia gak tahu tuh. Dia hanya cuman batin dalam hati. Pasti Allah nolong saya. Pasti Allah nolong saya. Nah Allah diteriakin begitu. Allah maha mendengar. Malaikat. Itu ada yang neriakin saya. Tolong dong. Tolong tuh diurusin. Ah lumayan. Kalau Bapak dan Ibu dikejar-kejar sama penagi utang. Ngomong begitu berani gak? Harus berani. Pasti Allah nolong saya. Pasti Allah nolong saya. Pasti Allah nolong saya. Nah nanti dep kolektor lagi nyeberang kan ngantung. Alhamdulillah. Bener tuh kata Pak Haji. Nah kalau buat dep kolektor gimana dong Pak Haji? Sama juga dep kolektor ngomongnya begitu juga. Pasti Allah nolong saya. Kan tadi ada ilmu yang kedua. Pakai celah dalemnya double. Pakai BH nya double. BH pas kaos dalem. Celah dalem plus kolor. Mesti ada siasatnya bos. Ntar dep kolektor denger. Enggak tadi ada gue kalang terus dep kolektor. Pakai direktor dari tadi Jafri. Jadi dibuka apa kalangnya? Ya ntar gue izin dulu kalau di ruangan boleh gue buka. Buka apa jangan? Buka ya. Gak lah. Udah gue kalah. Jadi intinya gini. Bisa gak nanti dan ibu. Apapun hajatnya. Mau jual rumah. Mau jual apartemen. Kemarin tamu saya ada tuh laki-laki. Mau tau pekerjaannya? Mengerikan bener. Tapi hajatnya terkabul terus. Mau tau hajatnya? Pak kerjaannya mau tau? Jual beli kuburan. Iya jual beli kuburan di San Diego. Sono di Kerawang. Iya makelar. Jadi dia nawarin. Nah dia kan nawarin. Bu saya mau jual kuburan. Oh iya. Pak saya punya kuburan pak. Di sana pak. Ada lima. Bisa gak pak dijualin pak? Yaudah. Beli dari dia berapa puluh juta. Berapa ratus juta. Dinaikin harganya sama dia. Sekarang kaya raya tajir melintir. Apa yang diucapin sama dia? Ya pasti. Sedekah subuhnya gak bolong. Sedekah Jumat barokahnya gak bolong. Solat bak dia koblianya gak bolong. Sedekah semut tiap hari. Sedekah burung tiap hari. Sedekah kucing tiap hari. Terakhir. Dia selalu ngomong. Pasti Allah kasih saya pembeli. Pasti Allah kasih saya pembeli kuburan. Pasti Allah kasih saya pembeli kuburan. Jadi orang kalau beli kuburan. Ini gak satu pak. Corporate. Sekeluarga. Jadi kalau di sekeluarga itu ada anaknya tiga. Bapak sama ibu. Dia belinya lima lobang. Tuh. Kan dia orang-orang nawarin satu aja. Laku lumayan. Nah itu dia corporate. Sekarang kaya raya. Jadi dia kaya raya wasilahnya jual beli kuburan. Nah Pak Haji saya bisa gak? Bisa. Kalau ibu mau. Nah manggilnya itu. Pasti Allah datangkan pembeli. Pasti Allah datangkan pembeli. Iya jejak. Jejak. Jejak bumi. Iya kaki kiri. Ibu ceboknya kaki apa? Kaki kanan. Kiri. Ya kaki kiri. Namanya membumi. Ibu tau gak? Zaman dulu orang. Zaman dulu kan jejak. Jejak. Ya kan yang dijual kuburan. Gedruk. Ya coba praktekin dulu. Nanti kaki saya bengkak. Enggak lah kan nanti ibu bisa di. Pijitin sama istri. Pak. Mah. Kaki aku bengkak abis menjecek bumi. Nanti dibagi-bagi. Bisa gak? Bisa. Harus ada kata-kata terakhir. Allah. Pasti. Allah. Pasti Allah kasih jalannya. Pasti Allah kasih pembelinya. Kalau ibu jual beli. Pasti Allah kasih jalannya. Kalau ibu memang lagi mau marketing. Bisa? Bisa. Harus bisa. Jadi. Gak usah saya baca lagi. Udah nyambung kan? Bisa. Bisa. Oke. Terakhir. Saya mau. Hajat ibu besok. Jumat pagi. Harus ada yang terkabung. Amin. Apa caranya? Pakai ayatnya Allah yang di Al-Quran. Ayatnya apa? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bapak dan ibu harus perasangka baik. Jangan kalau bapak dan ibu nunggu angkot. Mana ya angkot ya? Kok gak lewat-lewat ya? Itu ngeluh gak? Ngeluh. Jangan. Ibu ngomong dalam hati begini sama bapak. Kalau ini angkot gak lewat. Hajat saya hari ini pasti terkabul. Begitu. Jadi ayatnya habis gelap. Terbitlah terang. Lihat angkot gak ada. Ngomongnya seperti itu. Misalkan bapak dan ibu punya mobil. Di starter gak nyala. Di starter gak nyala. Bapak sama ibu ingat. Oh tadi ini mobil dipakai sama putra kita. Si kakak. Dipakai sama putri kita si kakak. Langsung kita marah pak. Kak. Tadi gak dimatiin ya. Lampu atas ya. Tuh. Baterainya jadi tekor tuh. Di starter gak bisa nyala. Berapa sih harga aki pak? Paling mahal berapa sih? 5 juta. Kayak mobil saya Robicon. Itu malah lebih mahal akinya. 12 juta. Apa artinya 12 juta? Apa artinya 12 juta? Sementara hajatnya kita. Mau jual pembensin. Yang kondisinya. Satu mil ya? Janganlah. Jadi harus perasaan kebaik. Pokoknya nih mobil. Kalau gak nyala. Berarti pembensin yang gue tawarin. Pasti laku nih. Pasti laku. Jadi ayatnya berperasaan kebaiklah kepada aku. Habis gelap terbitlah terak. Jangan marah-marah dong. Kita kan marah-marah. Mah. Mana sih kakak? Panggil mah. Sini-sini sih. Kebiasaan nih. Kebiasaan. Oh, gitu marah. Harusnya kesempatan itu. Memang mobil aki bapak berapa sih? Kan murah aki bapak. Paling sejuta tiga ratus. Paling juga sejuta lima ratus. Kecuali mobil saya Robicon. 12 juta pak. Akinya pak. Iya. Aki kering. Bapak juga aki kering. Aki basah paling sejuta lima ratus. Nah maksud saya jangan marah-marah. Jadi ayatnya namanya berprasangka baiklah kepada aku. Anak. Dikasih tahu ngelawan. Coba bapak dan ibu jangan panas merasa yang udah ngelahirin. Coba ngucapnya. Pokoknya ya kak. Kalau kamu gak dengerin mama. Pokoknya kalau kamu gak dengerin mama. Kita umroh sekeluarga besok bulan November. Begitu. Ini enggak. Pokoknya nih kak. Kalau kamu gak dengerin mama. Besok bulan November. Kita sekeluarga. Nganterin anak yatim umroh. Lah. Kok nganterin. Berangkat dong. Bisa gak nih seruangan ini berangkat semua. Bisa. Pasti bisa. Caranya gimana Pak Haji. Ya jadi relawan aja. Jadi volunteer. Jadi itu apa namanya. Yang riadoh yang jagain anak yatim. Begitu. Bayar. Ya gratis lah. Masuk bayar. Kan udah kelihatan pada bokeh. Gak mau. Gratis lah. Gratis. Gratis. Tinggal bikin paspor bareng-bareng. Sama anak yatim. Begitu. Berarti aku bisa umroh dong Pak Haji. Bisa. Masuk gak bisa. Bisa lah. Yakin? Yakin. Oke. Yuk Kang Nur atur. Yang mau nanya siapa. Baik Bapak Ibu. Langsung ke pertanyaan. Apa testimoni ini? Pertanyaan aja ya. Oke. Ini kan banyak nih. Kayaknya gak mungkin kebagian semua. Ini aja kita gilir aja. Lima lima-lima maju ke depan. Lima ibu-ibu silahkan. Lima bapak-bapak. Nanti kalau memang pertanyaannya sudah mewakili. Gak usah ditanyakan lagi. Artinya bapak bisa nyimak. Ibu bisa nyimak. Nanti jawabannya tinggal di duplikasi aja. Ya. Tolong pertanyaannya nanti gak diulang-ulang. Misalnya. Pak Haji saya mau jual rumah. Nah ternyata udah ada yang nanya. Yaudah tinggal itu aja. Di simak aja. Terus yang kedua. Nanti pertanyaannya singkat, padat, dan jelas gitu. Tidak muter-muter. Ya. Oke. Ini udah lima? Bapak udah lima? Oke kita mulai aja. Untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari bapak-bapak aja ya. Baik bapak silahkan. Yuk. Sebutkan nama bapak. Dari mana? Pertanyaannya apa? Yuk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin Pak yang keras, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama? Nama Iep Suhendar. Iep. Iya. Iep Suhendar. Dari Kampung Sayur. Kabupaten Garut. Kampung Sayur? Sayur. Sayur? Iya. Bukan Sayur? Bukan. Oke. Saya pekerjaan cuma di kebun, tani. Kerjaannya cuma di kebun, petani? Nanem apa? Sekarang nanem cabai. Besok mau panen. Oke. Maunya saya mau melimpah. Gampang, bos. Ini ilmu RDAE yang tidak ada tandingannya. Kemarin ada tamu saya dari Pekalongan. Nanem cabai. Tamu saya dari Muntilan. Nanem cabai. Kaya raya tajir melintir. Dia nanem tembakau. Apa yang dilakukan? Air, baju, celana dalam yang dia pakai semalam. Pagi-pagi dicopot. Dia rendem. Air rendemannya disiramin ke pohon cabai. Wow. Cabainya gede-gede banget. Tembakau-nya. Saya bilang sama dia. Bos, itu yang nyiram kan bapak. Pakai celana dalam bapak yang semalam tidur. Terus direndem. Disiram. Itu dilihat dulu. Alat lamini cabai laki-laki perempuan. Perempuan, bos. Nah, berarti bapak coba praktekin itu. Gimana ngetesnya, Ji? Mendingan bapak air rendemannya celana dalam bapak. Buat mandi istri dulu. Tambah gemuk gak? Jadi air rendemannya buat ngiram cabai. Nanti kalau mau ditambah bumbu, pakai micin. Kalau mau ditambahin bumbu, kasih garam sedikit. Nanti cabainya wow. Tembakau-nya wow. Tapi yang utama mah, rendemannya celana dalam bapak. Mumpung bapak alat lamina lagi pulen-pulen. Ada lagi? Terus, Pak, Pak Ji ya. Ada satu lagi. Saya itu lagi punya hutang. Berapa hutangnya? Ya, cuman adalah tiga latusan mah keram lebih. Jaminannya apa? Ya, hutang mobil. Hutang apa? Hutang akut tanah. Hutang mobil? Iya. Wow. Jadi bapak keren-keren karena hutang. Gampang lah, bos. Kan tadi udah diajarin di awal. Pasti Allah menolongnya. Allah pasti menolongnya. Allah pasti menolongnya. Pasti Allah yang lunasin. Pasti Allah yang lunasin. Pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan menolong kita. Jadi lo gak usah cari-cari, mikir-mikir. Duh, besok jatuh tempo Senin. Jangan. Itu udah ngeluh. Lo harus kuat. Pasti. 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 Gitu. Gitu doang ngomongnya pasti. Namanya. Kalau Pak Kiai wiritan kali. Kalau ini mah ngucap. Ngucapan doa. Ada lagi? Ya udah. Terima kasih. Oke. Sebelahnya. Waalaikumsu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Derajat Soekyarto dari Gersik, Jawa Timur. Pertanyaannya apa? Saya sudah delapan tahun menduda, Pak. Udah berapa? Udah. 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 Udah menduda. Berapa tahun? Lapan tahun. Lapan tahun? Tidak ada wanita yang mau sama Bapak. Ya gak mungkin lah, Bos. Udah pendek. Jidatnya jenong. Giginya merongol. Nah gak ada yang mau lah. Bos. Lu kalau mandi di kolam. Ikan juga pada mati, Bos. Pertanyaannya. Ya pertanyaannya ingin menikah lagi, Pak. Mau nikah lagi? Ya. Gampang. Kalau Bapak mau nikah lagi. Apakah Bapak punya uang? Enggak punya uang. Bapak kaya raya. Enggak. Bapak tinggal copot sama dalam Bapak. Kalau mau tidur, digosok di mukanya 99 kali. Ngucap hajat. Bapak mau apa? Semua semut ngerubungin saya. Semut. Ya minimal ngetes dulu. Perempuan kan gak pada suka sama lo. Coba semut suka gak? Kalau memang semut suka, berarti perempuan ada yang datang. Semut datang ngerubungin kontol gue. Semut datang ngerubungin kontol gue. Coba minimal dikontol di gigit semut ya. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Pakai calon dalam yang bekas pakai. Nanti praktekin. Sembilan puluh sembilan hari. Lo ngucap hajat apa? Semua wanita yang saya tatap, yang saya lihat, langsung ngejar saya. Nah nanti lo ngucap. Nanti lo yang minimal cara ngetesnya. Lo lihat wanita yang umurnya delapan puluh sembilan tahun. Jangan yang masih muda. Kalau yang masih muda mah mau, tapi mau nyambit. Ada lagi? Gosok mukanya ya. Pakai cengah dalem ya. 99 ya. Mau tidur sama bangun tidur. Yang diucap hajat aja lo. Hajatnya apa? Semua wanita yang saya tatap, semuanya ngejar saya. Luluh hatinya sama saya. Semuanya. Lo ngomong begitu nanti semuanya. Semuanya. Termasuk wanita delapan puluh sembilan tahun yang kelilit utang sepuluh miliar. Mau malah. Ada lagi? Yang kedua. Ingin ada penghasilan pak sih. Ya kan lo nanti dapet wanita yang kaya raya. Yang kaya bon utangnya. Nggak jadi amin pak sih. Enggak lah. Lo praktekin dulu satu-satu. Maunya saya? Satu aja ya. Buat apa nanyanya lima? Satu aja dulu. Pas terkabul, lo datang lagi. Terkabul datang lagi. Saya mau kaya raya. Lah ilmunya RDA. Gosok salah dalam di muka udah manjur gak? Kalau orang jauh bilang mandi gak? Manjur. Manjur. Ya lo datang lagi. Pak Haji, aku kesini bawa istri. Saya meraktekin. Bener kata Pak Haji. Semua yang muda gak mau. Yang lapan sembilan antri. Ya udah. Lo bawa. Sudah pak sih. Sudah saya praktekin masih. Sudah? 99 kali? Iya. Digosok mukanya? Iya. Kok belum kinclong? Dari kemarin belum tidur lagi. Oh. Dari sana ke sini. Sebenernya bos, lo gak tidur gak apa-apa. Yang penting alat lamin lo tidurin dulu gak? Tidur aja gak ada alat musuhnya. Nanti gue cariin semut laron. Nyalah. Praktikin dulu. Nanti kalau lo buka ya raya tajir melintir. Ilmunya RDI yang tadi. Pasti Allah kasih gue tajir melintir. Pasti Allah kasih saya tajir melintir. Pasti Allah tolong gue. Pasti Allah temukan jodoh gue. Ada kata Allahnya. Jadi lo bergantungnya sama Allah. Kan selama ini lo gak bergantung sama Allah. Lo selalu berusaha aja. Datang ke pangkas rambut biar ganteng. Datang ke facial muka. Gak juga bos. Cewek tetep gak ngeliat muka. Gak wajib. Gak pernah facial-facial. Gak pernah facial-facial. Gak pernah facial-facial. Makanya cewek gak ada yang suka sama lo. Salah apa. Dua-duanya salah semua sih. Kepacial gak laku. Gak ke facial apa lagi kan. Tepuk tangan. Ketawa. Yaudah. Lo paksain pakai ilmu RDI tadi yang baru. Pasti Allah temukan jodoh saya. Pasti bulan ini Allah. Datangkan jodoh saya. Pasti. 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 Langsung Mbak. Gak ada Mbak Haji. Hah? Gak ada Mbak. Gak ada Mbak. Ada lagi? Cukup Haji. Oke. Praktikin ya. Yuk sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya. Nama. Harry Anggoro dari Tanggerang. Pertanyaan apa? Anggoro. Mohon izin ini Pak. Ijaznya dari Pak Haji. Boleh. Ini ajak saya Pak Haji. Deketin micnya. Iya. Biar dagangan warung ayam penyet saya rame. Pak Haji. Dagang apa? Ayam penyet Pak. Ayam penyet. Bisa gak nih berlaku semua? Dagangan. Bahan baku dagangan. Sebelum dijual. Kalau ayam. Sebelum dimasak. Habis dipotong. Dilongkapin dulu. Sembilan kali. Biar gak sawanan. Longkapin dulu sembilan kali. Sambil ngilang. Semua yang gue longkapin. Laku semua. Minimal. Alat kelamin lo tuh gurih bener. Amin. Amin. Sembilan kali. Iya Pak. Dua. Rendem cahadalam lo. Yang dipakai tadi malam. Lo cawik-cawik di depan lapak lo. Apa itu grobak. Apakah itu warung. Apakah itu tenda. Lo cawik-cawik semuanya. Nanti kalau ada orang usil. Dagangan lo. Pelanggannya ditarik. Minimal mati. Tuh. Iya lah. Ngurangi penduduk lah. Kalau bisa yang jahat-jahat kita kurangin ya. Terakhir. Ambil celana dalem lo yang bekas pake. Satu aja itu. Satu aja. Buat ngelap. Gerobak lo. Iya Pak. Buat ngelap. Lapak lo. Nanti udah selesai. Udah selesai. Nanti dicuci lagi. Besok buat ngelap lagi. Lagi. Oh gitu Pak Cik. Bersih. Bersilah. Kan dicuci. Tujuan dalem lo. Satu itu aja. Iya Pak Cik. Nah terakhir. Ini udah dipraktikin sama tamu RDI. Kaya raya tajir melintir. Dagang ayam penyet. Apa tuh? Cahal dalam lo bekas pake. Masukin ke dalam kantong pelasi kersek hitam. Iya Pak. Cantelin di atas. Di atas. Jangan dong. Bekas pake Pak Haji ya? Bekas pake. Kan ini gak difungsiin untuk ngelap. Hanya untuk deteksi doang. Kalau ada orang jahat beli. Ada orang jahat. Dia mau nakalin omset lo. Minimal mati. Gitu. Misalkan warung sebelah nih. Punya pesugihan. Pengen ngambil pelanggan lo. Nah. Dia punya niat jahat. Langsung mati. Ini pake cahal dalam ini. Gitu. Daruhnya dimana Pak Haji? Di muka lo. Di gerobak. Di tiang gerobak. Kalau memang lo warung. Iya Pak. Di atas. Di pintu. Bos. Lo coba naik ke atas. Lo naik ke atas. Ini sih cahal dalam semua bos. Makanya kan tamunya banyak nih. Minimal dia hirup hawa cahal dalam. Iya Pak. Iya Pak. Nggak batal juga lah. Nggak ngaruh. Itu cahal dalam. Ini berlaku. Mau ibu dagang sebelah. Mau ibu dagang gado-gado. Kalau ditanya. Bu itu kantong apa? Oh ini kantong duit. Duitnya taruh di kantong nih. Padahal dalamnya pas dibuka. Cahal dalam. Nanti kalau ada yang ngelongok usil. Itu cahal dalam lo. Kalau ada yang ngelongok usil. Tanpa sepengetahuan lo. Itu cahal dalam bisa terbang. Bisa nabok. Pak. Ada lagi? Ini Pak Haji. Kalau boleh minta centong Pak Haji. Hah? Minta centong ya. Centong? Iya Pak Haji. Centongnya abis. Abis Pak Haji. Kalau ada dikasih lah. Oh iya Pak Haji. Ya. Centongnya kalau bisa. Kalau buat dagang nasi penyet. Pak. Ingat gak Pak. Zaman dulu Bapak kecil. Atau zamannya orang tua Bapak. Ada gak dia punya anak lima, enam. Anaknya pada nakal. Gak ada. Sekarang kita punya anak satu, dua, kadang tiga, kadang empat. Wuh nakalnya. Mau tau kenapa? Karena dia makannya pakai centong dari plastik. Zaman dulu makannya pakai centongnya dari kayu. Buat ngaduk masakannya pakai kayu. Sekarang udah gak ada bos. Berarti yang untung siapain? Fabrik. Yang rugi kita. Udah pakai centong kayu aja mulai hari ini. Kalau bisa. Kalau punya sendiri bisa beli. Beli gak apa-apa. Ya minimal centongnya kayak jidat loh itu. Beli boleh bos. Iya ya Pak. Boleh. Pakai centong Bu. Coba. Ibu punya anak. Nyduknya pakai centong. Wow begini. Zaman dulu Pak. Zaman dulu waktu Bapak masih kecil. Apa orang tuanya Bapak ada yang sakit diabetes? Gak ada. Sekarang penyakit diabetes di mana-mana. Mau tau kenapa? Karena makannya pakai rice cooker. Harusnya gak boleh. Jadi mas. Nasinya dikaron. Nanti baru ditumplek pakai itu. Jadi nanti kan dipanasin. Supaya jadi nasi. Itu airnya yang bakal penyakit diabetesnya netes-netes. Ke bawah tuh. Nyamu gak maksud saya? Iya Pak. Kalau sekarang kan enggak. Beras. Masukin ke rice cooker. Dimasak. Langsung jadi nasi. Tinggal diciduk bisa makan. Itu sama gulanya. Airnya yang jadi gula. Kemakan. Yang untung siapa? Pabrik. Yang rugi kita. Tapi gak usah khawatir. Ada obatnya. Jadi orang sakit diabetes. Sakit kolesterol. Darah tinggi. Sarap penjepit. Obatnya cuma satu. Ilmu RDI. Ilmu karifan lokal. Mandinya harus jam 0.00. Jadi orang yang mandi jam 0.00. Tidak. Akan kena penyakit. Apapun sakitnya. Yang diabetes sembuh. Yang belum diabetes. Gak diabetes. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Sampai berapa? Umur ibu berapa? 20 tahun selama 20 hari. Umur ibu 60 tahun selama 60 hari. Tapi biasanya baru mandi. 5 hari, 4 hari juga udah sembuh. Ini paling lama. Ada lagi bos? Ya udah kasih. Oke. Bapak apa? Pertanyaan apa? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suganda. 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 Dari Malang. Malang. Ya. Tadi Alhamdulillah. Dengan perjalanan dimudahkan Allah. Karena pada saat. Dari Malang ke sini naik apa? Alhamdulillah naik Rosalia. Rosalia indah. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Ini tadi saya dari rumah bawa centong mbak. Mana centong? Ini. Coba maju sini. Coba lihat. Ini centongnya masih muda. Kalau dipakai manjur. Kalau dipakai manjur banget. Tapi ada yang lebih tua. Nah ini masih muda. Kedua. Paksain bapak dan ibu kalau bisa centongnya yang dari kayu jati. Manjur banget. Kalau kita kadang ngasih gratis centongnya dari kayu jati. Ini bapak manjur. Ini bapak manjur. Tapi masih muda. Gak apa-apa dipakai. Nanti kalau ketemu bapak. Centongnya yang dari kayu jati. Ada. Ada. Di pasar banyak. Murah. Cuma 20 ribu. Paling mahal 30 ribu. Tapi begini pak. Bapak buat manggil duit. Haji Marko contohnya. Wow. Luar biasa. Nih. Masih muda tapi gak apa-apa. Tadinya mau saya tukar sama Pak Haji. Mana mungkin centong tukar saya. Maksud saya. Bapak punya centong satu. Nah. Karena ini gak ada. Ya. Terima kasih. Sudah diberi arahan. Mudah-mudahan nanti dapat centong yang lebih baik. Iya. Nah. Coba yang dari luar Bogor ada gak? Nih. Yang datang dari luar Bogor. Ada. Oh semuanya. Iya. Mau centong? Iya. Mau pak. Mau Pak Haji. Mau. Mau Pak Haji. Kenapa kamu mau centong? Aku lagi sakit. Aku lagi sakit. Tadi demi pinjemin itu. Sakitnya agak ngurangin. Kan saya lagi sakit. Sarap ke jepit. Tadi pinjem sama ibu itu. Ibu mana? Ada tuh. Dipinjemin centong? Dari RDI? Iya. Oh. Katanya dikasih. Jadi saya mau. Emang yang gak punya centong yang siapa aja? Iya. Gak punya. Semua. Coba yang di luar dari Bogor mana? Jangan dari Bogor. Di luar Bogor. Malang. Dari Malang? Iya. Wow. Makassar. Saya dari Cianjur. Cianjur. Iya. Mau centong? Mau. 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 Ini tadi. Ditipan nyonya saya. Iya. Ini manjur. Cuman kalau manggil uang. Paling. Nilainya puluhan juta. Kalau ratusan juta. Memiliaran. Kurang kuat. Karena masih muda. Siap. Yang bagus. Yang dari. Cati. Siap. Yang udah gosong. Udah. Udah dipakai lama. Yang bisa. Gitu. Minta. Boleh. Cati. Kalau centongnya. Yang ngambilin suami. Centongnya apa? Centong yang ngambilin suami. Yang ngambilin suami. Maksudnya. Hamilin. Yang waktu kemarin kesini. Jadi yang ngambilin buat saya. Boleh. Bagus. Mana dia centongnya. Di rumah teman. Dia milihnya yang gak dipilih orang. Jadi ada sompel. Yang sebelah dia. Justru kalau somplak bagus. Karena kan alat lamin istrinya somplak. Ya itu alat lamin istrinya total-total. Kayak ikan paus. Oke. Ada lagi. Dari rumah sampai hari ini. Mulai sudah berapa lama. Kita didukung dengan istri. Mulai kita Youtube. Mulai hari ini. Bahkan mulai BH. Sampai kaos. Kita disuruh untuk balik. Sudah saya praktekan. Dan saya setiap malam. Mandi sudah saya. Jam 00. Insya Allah. Senyum dulu gak sebelum mandi. Senyum. Gimana senyumnya. Saya bersyukur Pak Aziz. Begitu kemarin berangkat. Maunya nunggu. Bis itu lama. Saya tanya. Berapa lama nunggu sampai. Sudah 2 jam. Tapi gak dateng. Alhamdulillah. Ada mobil Aila. Rosalina. Aila. Oh Aila. Iya. Mobil Aila. Ternyata. Letternya S. Berhenti. Saya ditawari. Ustadz. Ikut saya. Ustadz. Ikut saya. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz. Dari malam. Apa yang bikin Ustadz. Maksain ke RDI. Saya yakit. Istilahnya aja kan udah. Ustadz. Dateng ke kandang embe. Saya yakin. Allah pasti. Memberi yang terbaik. Karena tadi. Saya sampaikan. Alhamdulillah. Begitu namanya. Pak. Mas Abbas pakai Aila itu. Karena dulu yang menikahkan saya. Lama gak ketemu. Kemarin ketemu. Ikut saya. Kengancuk. Jenengah nanti. Langsung ke jurusan pari. Apa. Saya berhentikan di. Kediri. Nanti di sana. Naik. Tapi saya nanti mbak. Setelah itu. Saya diturunkan. Nanti naik bis. Bagong. Langsung patas. Dapat patas. Saya dikasih 100 ribu. Alhamdulillah. Siapa yang ngasih Pak Ustadz. Pak Abbas tadi. Yang bawa mobil Aila tadi. Sampai ke sini. Sampai ke sini tadi malam. Alhamdulillah. Begitu alamat di sini. Saya cinting. Dapat apa ini. Grab mobil. Bapak mau kemana. Ini alamatnya. Bapak. Saya bantu. Karena ini. Saya pernah dulu sering. Nganterkan ibu-ibu ke RAD. Ibu-ibu. Kenapa Bapak gak pake daster. Gak tau. Akhirnya. Saya diantar sini. Bapak berapa ini. Bayarnya. Udah 150 ribu. Gak Bapak. Tetapi nyata. Bapak. Kalau anak gak mimpin jol. Nama Bapak. Sebagai titel Ustadz. Gak terkenal diperbanyakan. Karena. Ya maaf ya. Anak saya ini. Pinjem pinjol. Saya gak tau. Allah saja. Nah. Begitu gitu. Alhamdulillah. Sampai seperti ini. Hari ini. Saya bersyukur. Sampai. Bertemu ini. Saya sudah saya kasih tau. Bu. Ini saya. Saya live. Saya pamitan. Bukan. Sampai ke tempat. Sampai pulang. Semuanya sehat. Bertemu beliunya. Centong ini sebagai saksi. Saya akan tukar. Centong yang ada di sana. Karena ini. Belum yakin. Belum mandi. Saya minta. Kok percaya. Bapak yakin kok. Bisa nuker centong. Yakini seberapa. Yakin sepenuhnya. Sari ya. Saya ngebel ya. Satu doang kan. Iya. Banyak Pak. Wah banyak Pak. Saya Pak Haji. Pak Haji. Ini buat istri. Biar nanti saya bukti. Kalau saya sudah. Tadi kan yang minta cuma satu. Den. Ambilin centong tadi. Yang di mobil satu karung. Sama yang di depan kantor. Ada sekarang dua karung. Bawa naik sini. Ambilin centong. Ya Allah. Lari-lari banyak. Yang sekarang tadi. Yang tadi. Yang saya. Itu yang sekarang. Gede. Yang gede. Soalnya ini. Alhamdulillah. Yang di atas alat lam ini gede-gede. Bawa naik sini. Ini. Baca apa ya. Gurunya aja bisa lulu. Masih ada doanya tuh. Mosok. Senjata makan tuh. Wah. Yang terakhir Pak Haji. Saya terima kasih. Sudah sampai. Kamu baru ngomong sekali aja. Centong saya udah copot tuh. Udah jangan nanya lagi boleh gak. Terima kasih. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Saya berharap. Semuanya. Termasuk tanggungan anak saya. Dan saya. Dan isti saya. Keluarga saya. Cepat lunas. Dengan lunas. Bisa. Amin. 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 Pasti. Kan saya udah ajarin. Orang yang bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran 12 juz. Lakuin selama. Sembilan puluh sembilan hari. Net per bulan. Sepuluh miliar. Amin. Itu aja dulu. Amin. Amin. Ya Allah. Jangan bilang Pak Haji. Saya baru lima juz. Sudah ngantuk. Bapak beli remason. Colek. Teru di mata. Dan saya mohon doa restu. Saya punya pondok rumah Tafis. Sudah berjalan. Saya mohon doanya. Pondok saya. Umu Salamah. Tetap berjalan. Ini sudah. Setiap hari. Membaca Quran. Tafis ini. Saya mohon. Doa-doa. Keluarga semua. Dan semuanya yang hadir. Semuanya diberi oleh Allah. Pasti akan diberi. Amin. Cukup. Itu aja Pak Haji. Mohon maaf. Dari saya. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ayo. Ada yang mau nanya. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Aryadi. Dari Cirebon. Pak Haji. Bapak tunggu situ dulu ya. Tujuh centongnya lagi diambil. Ya. Yang lain mau apa? Mau. Apa? Saya kerjanya. Supir pribadi Pak Haji. Supir pribadi. Ya. Alias Supri. Supri. Ya. Pertanyaan apa Pri? Saya kerjanya. Supaya cepat naik gajinya. Biar bisa bayar hutang-hutang saya Pak Haji. Sama kayak masnya tadi. Digosok mukanya. Pakai celana dalam. Biar nanti kalau ditatap sama majikannya. Majikannya lulu. Mau tidur 99. Bangun tidur 99. Ini berlaku buat semua. Kalau Bapak Ibu masih kerja di kantor. PNS. Tentara. Pejabat. Menteri. Mau. Presiden. Mau siapa aja. Boleh dipakai inmunya. Jadi nanti kalau ketemu. Orang pasti salut sama kita. Yang udah dipakai atau yang? Yang udah dipakai. Yang udah dipakai. Yang belum dicuci. Jadi masih. Ya kayak bau mentol. Mentol. Sambil ngucapin apa Pak Haji? Hah? Sambil ngucapin apa. Muka gue gosong. Muka gue gosong. Muka gue gosong. Kan lo udah gosong. Tambah gosong. Tambah gosong. Yang enggak lah yang diucapin. Majikan saya. Kasih saya modal. Majikan saya. Kasih saya modal. Majikan saya. Kasih saya tip. Majikan saya. Kasih saya tip. Majikan saya. Bayang aja gitu. Nanti kalau lo bagian nyuci. Begitu juga. Cala dalamnya kalau lo liat. Bos lo enggak ada. Lo ngelapin. Nah dilapin juga pakai cala dalam. Nanti yang duduk disini. Sekeluarga baik sama saya. Sayang sama saya. Begitu. Makasih. Manjur Pak Bu. Ilmu cala dalam itu ilmu zaman dulu. Jadi zaman dulu orang kesurupan. Enggak ada dibawa ke Ustadz. Atau ke Kiai Khabib. Enggak ada. Jadi kalau zaman dulu orang kesurupan. Langsung sama emaknya. Diremes alat laminnya. Di cala dalam enggak dibuka. Taruh langsung dicap. Manjur gak? Manjur. Manjur. Makanya mendingan. Biar lo manjur. Ini ibu-ibu suruh nyamahin lo aja. Ada lagi? Udah. Makasih. Ibu. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang udah nanya. Ibu. Bapak udah nanya. Keluar. Nanti dapet centong tuh di luar tuh. Yang nanya. Yang gak nanya yang gak dapet centong lah. Yang nanya nanti ngambil centong di luar ya. Yang nanya. Yang gak nanya gak dapet centong. Habis gak nanya. Apa pertanyaannya? Nama saya Ayati Kusmiyati. Pertanyaannya. Dari Cianyur. Saya pekerjaan wedding. Ibu jangan sedih. Nanya gak nanya juga dapet centong. Jangan sedih. Nanya gak nanya. Dapet centong. Dapet centong. Disesuaikan nama alat kelaminnya. Kalau yang lebar. Centongnya lebar. Yuk. Ya pertanyaan saya. Saya selama ini udah 8 bulan. Gak bisa jalan. Katanya kemarin udah diperiksa tuh. Sarap kejepit sama pengapuran. Jadi saya punya hutang. Jadi gak bisa kebayar. Jadi tadinya kan suami gak tau. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana caranya saya ingin sembuh penyakit saya. Kalau sarap kejepit obatnya dikerok pake centong kayu. Centong kayu dikerok. Kalau sarap kejepit sembuh. Kalau sarap kejepit. Kalau saya gak punya centong Pak Haji. Dijilat sama lawan jenis. Boleh suami. Boleh anak. Boleh mantu. Boleh tetangga. Boleh ada ipar. Boleh sepupu. Yang mana sarap kejepitnya? Punggung. Dijilat. Berapa kali? 99 kali. Sehari 3 kali. Berapa lama? Umur ibu berapa? 48. 48 hari. Gai? Saya ada testimoni ya. Kan saya baru ke anak saya tuh 12 hari. Di Bogor. Terus saya lihat ini. RDAI. 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 Terus saya tuh lihat baru 4 hari. Saya praktekin mandi subuh. Dan sebelum mandikan saya senyum dulu. Gimana senyumnya? Gini saya. Alhamdulillah ya Allah. Senyumnya mana? Senyumnya. Senyum. Iya gini. Senyumnya kayak alat lamin kamu. Saya praktekin baru 4 hari. Terus saya udah mandi itu. Sedakos. Sedakos subuh. Nyimpen uang ya gitu. Terus alhamdulillah. 5 tahun kebelakang. Saya ada yang wedding. Itu kan gak bayar. Belum lunas. Pas malam kemarin itu. Dia bayar ke saya. Alhamdulillah. Keputangan dong. Luar biasa. Makanya tadi saya mau fisioterapi. Yang keempat kali. Ke RSA Jera. Tadi itu kata saya ke anak saya. Mama gak mau terapi. Tapi mama tolong anterin ke sini. Saya mamah mau ke sini. Gak mau berobat lagi ke dokter. Kata saya gitu. Tadi itu alhamdulillah. Saya sampai di sini. Masya Allah. Ketemu Pak Haji. Tadinya saya lihat di Youtube. Tapi sekarang udah bisa langsung ketemu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabaraka Allah. Semoga hajat-hajat saya terkabul. Pasti hutang-hutang saya lunas. Pasti saya sembuh. Itu yang di depan kantor saya. Yang di depan kantor saya. Yang di dalam mobil. Yang di dalam mobil. Sekarung. Ini gak. Ini apa nih? Coba lihat. Coba lihat. Terus Pak Haji kan saya usahanya wedding. Gimana mau maju gitu. Kalau wedding. Kalau wedding. Kalau wedding. Ibu tinggal. Ke pretin. Salah dalam bekas pakai. Di tempatnya ibu wedding. Peralatan wedding. Meet up gitu ya. Yang di peralatan wedding. Itu. Yang di peralatan wedding. Itu aja. Iya. Jajakum lo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Ibu. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Yang pertama saya bahagia sekali. Mungkin dari berapa ratus orang yang datang. Mungkin saya yang paling dekat rumahnya di sini. Dimana? Saya udah 2 tahun itu kenal Youtube Pak Haji. Baru kali ini. Di Ciawi Pak Haji. Deket Pak Haji dong Pak Haji. Deket Cikertek. Iya. Deket mana? Tapi saya di Ciebeduknya Pak Haji. Oh iya. Iya. Dakduk 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 dong. Betul Pak Haji. Apalagi yang itu dulu air-air masuk itu. Saya dakduk dakduk. Saya itu baru bisa ke sini. Udah Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Karena apa halangan saya. Halangan saya memang dari keluarga. Saya yakin. Saya ilmu yakin Pak Haji itu saya pakai. Saya kesini jujur saya. Saya sebenarnya anak gak boleh. Suami apalagi. Tapi saya nekat. Karena saya yakin. Saya harus sampai ke Pak Haji. Dan tadi jam 5 saya. Pak Haji saya sampai. Itu dari kemarin saya udah gini Pak Haji. Saya harus sampai ke Pak Haji. Jadi satu gampang mudah. Harus sampai kaki saya di rumah RDI Pak Haji. Itu dikasih mudah. Alhamdulillah Pak Haji. Yang harusnya saya harus pakai grab. Alhamdulillah. Kebetulan teman saya ada di rumahnya di sini Pak Haji deket. Itu saya nyamper teman tadi. Diantarin sampai depan. Sampai halaman rumah Pak Haji sini. Sekarang pertanyaannya apa? Nah. Pertanyaannya saya Pak Haji. Ini anugerah saya Pak Haji. Saya itu kan punya bos. Satu orang satu pertanyaan boleh gak? Betul. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Nanti kalau mau nanya 2-3 lagi. Selain malam Jumat ya. Kalau dia kan malam Jumat kan. Takutnya nanti gak kebagian nanya. Nanti gak kebagian centong. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya. Kan saya jadi maklar Pak Haji. Istilahnya jadi maklar. Karena bos saya itu. Ya pertanyaannya apa? Ya ini saya gini. Mau menjual. Bos saya suruh menjualkan tanah ke saya. Rendem cald dalam ibu. Cawik-cawik di depan tanah yang ibu mau jualin. Nanti laku. Nah itu Pak Haji. Itu kan udah 5 bulan yang lalu. Itu udah dimeterin pake BPN. Pertanyaannya. Ternyata itu kok orangnya yang mau itu kok gak jadi beli. Kan belum disiram rendeman cald dalam ibu. Oh. 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 Memekku. Ya betul Pak. Pak Haji betul. Mungkin saya jadi Tuhan kecil juga bisa jadi Pak Haji. Memekku. Oh. Memekku. Betul Pak. Pertanyaan apa? Lagi? Udah itu aja Pak Haji. Oke. Yuk sebelahnya. Oh iya Kang Nur kasih centong nih yang tadi udah nanya nih. Buka centong nih. Nih 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 nih. Nih nih. Itu yang terakhir tuh. Kasih centong. 5. Pertanyaannya apa? Bentar Pak Haji. Berapa kali yang pake rendeman air tadi? Sampai laku. Sampai laku. Setiap hari? Setiap hari. Sehari sekali? Ya. Siap. Yuk sebelahnya. Ya. Sehumor ya. Salam buat istri ya. Sehumor ya. Salam ya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ibu kasih centong. Langsung dipaketin kecik. Nama. Ya langsung situ. Kan nanti dikerok enggak. Sembo. Nanti sembuh. Nama. Nama saya Ibu Evi dari Purwokerto. Pertanyaannya. Pak Haji saya kan. Pinjem ke bank. Nah itu udah dapet SP3. Pertanyaannya. Nah yang di lelang itu rumah sama belakang itu ada pondok pesantren. Itu Pak Haji. Pertanyaannya. Gimana caranya biar enggak bisa laku itu. Selana dalam dibalik. BH dibalik. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tah. Yang kemarin ada di Kangnur. Yang karut hijau. Bukan. Yang deket. Depannya Eyang. Deket kamarnya Eyang ada. Ada di kamar Eyang. Di kamar Eyang? Ya. Ini mah bukan. Di depan. Ini kan kamar Eyang. Mau keselan lo Bu Haji tadi. Di sini ada sekarang. Bukan ini. Ini mah kecil. Bawa lagi ke dalam. Ini bukan. Ini bukan. Bawa. Bukan. Itu mah cari di mobil. Cari di mobil. Lo nyari dulu jangan emosi. Maksudnya nyari emosi. Cari aja pelan-pelan. Ibu cahadalem dibalik BH dibalik. Enggak bakal kena lelang. Ibu renem cahadalem ibu cawik-cawik. Enggak mungkin kena lelang. Bangun jam 00. Senyum mandi pagi tahajud. Baca Quran 12 just. Enggak mungkin kena lelang. Kemarin udah WA Pak Haji itu. Yang enggak ngaru WA. Ini kan udah ngomong. Ada lagi? Enggak udah cukup. Bisa? Insya Allah. Praktikin ya. Yuk sebelahnya. Kasih centong. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama Lutfiah dari Malang. Pertanyaannya. Pertanyaannya singkat. Apa ilmu dari Pak Haji bisa berlaku untuk semua keluarga? Bisa. 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 Ini sebab kan kami berlaku. Belum datang ke RDI. Udah praktekin aja. Pasti manjur. Kami kesini dengan kakak dan kemonokan. Intinya. Minta kobil itu langsung dari Pak Haji. Masa ilmu dari Pak Haji. Boleh. Praktekin. Bismillah Pak Haji Ngeenawa itu. Kami minta ke RDI untuk melaksanakan ilmu dari Pak Haji Ngan untuk semua keluarga. Boleh. Boleh. Langsung ya dipraktekin ya. Ada lagi. Yang centong itu Pak Haji. Kami kan baru satu minggu ini mengikuti gitu. Langsung berangkat ke. Nanti lihat Youtubenya Haji Marko. Yang bisa manggil duit ratusan miliar. Kecentong. Ada kan Youtubenya kan. Nah lihat Haji Marko. Gayanya. Sambil senyum. Nah. Itu. Mau Bapak dan Ibu kerja boleh. Mau Bapak dan Ibu lagi pengangguran boleh. Bebas. Ini kan juga ilmunya nenek-nenek kita. Makanya ini kan karena ilmunya nggak umum. Kalau bisa meraktekinnya jangan di depan teres. Di kamar. Apalagi kalau Bapak dan Ibu meraktekin manggil uangnya. Berdiri di depan alun-alun. Jangan. Nanti viral. Ya. Di Indonesia tuh nggak boleh ada yang aneh. Viral. Jangan. Di kamar aja. Ntar kalau udah punya kaya raya rumah seribu meter. Nah. Kalau ditanyain. Ya gue miara tuyul. Mana tuyulnya. Ini centong. Ada lagi. Ini yang ini Bapak Cik. Kami dengan kaya ini. Yuk sebelahnya. Kepingin hutang lunas tajir melintir. Ya kan belum dipraktek. Makanya. Bismillah. Praktekin dulu ya. Ya siap. Yuk sebelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hajatnya apa. Saya retnawati dari Kendal Bapak. Yang ingin saya tanyakan. Apa yang harus saya lakukan dengan suami. Karena suami saya ikut mendaftar calon. Tidak usah maju-maju. Nanti dapat. Terang aja. Yuk pertanyaannya apa. Suami saya mendaftar calon anggota DPR di Kabupaten Kendal Bapak. Jadi. Pertanyaannya. Supaya mendapat suara terbanyak dan berhasil menang. Sedekah. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Solat badia koblianya jangan bolong. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi wajib. Jam 00. Senyum. Tahajud. Baca Quran. Nanti yang milih banyak. Kalau ngeliat. Apalagi mukanya digosok. Pakai celah dalam 99. Jadi bawa anak. Pengen ngasih modal. Buat kampanye. Ada lagi? Untuk tagihan yang di HP itu Pak. Otomatis. Yang penting lo bangunnya jam 00 dulu senyum. Kalau tagihan di HP. Colek alat lamin lo. Totol-totol di HP. Ada lagi? Berapa kali Pak Aji? Sampai HP lo meleduk. Sembilan kali. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Pak Aji. Yuk Bapak. Nama? Saya Bapak Mastur Aliansah dari Madura. Pertanyaannya Madura. Pertanyaannya saya pengen lunas hutang gitu. Ya tadi bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajut. Paksain baca kurangnya 12 juz. Sedekah subuh jangan bolong. Yang 12 juz itu apa? Sampai jam 5 apa? Sampai matahari terbit. Kalau di Madura. Matahari terbit berapa? Jam 6. Ya udah sampai jam 6. Oh sampai jam 6. Paksain. Paksain. Pasti. Pasti bos. Kerja. Kalau Bapak mau kerja boleh. Bapak mau gak kerja boleh. Namanya pelayan Tuhan. Ada lagi? Saya tadi malam itu Pak Aji. Mimpi dikasih dayung. Kayak sendok. Sampian itu. Jadi mau gayung apa mau centong? Centong. Oh iya. Terus? Mudah-mudahan dikasih. Pastilah. Ini kan dikasih. Berarti kan ucapan adalah doa. Itu dikasih nanti. Sama UJ. Ada lagi? Terima kasih aja. Yuk. Bapak. Nama. Nama saya Sri Anto dari Depok. Ya. Saya ingin menanyakan. Nama. Sri Anto dari Depok. Ya. Pertanyaannya apa? Uang saya itu banyak yang dipinjem orang Pak Aji. Gimana caranya biar dia membalikkan ke saya. Orang yang punya duit di luar. Kalau pengen balik. Gak usah nagih. Nanti dia balik sendiri. Cukup saya dalamnya dibalik tiap hari. Nanti duitnya balik sendiri. Berapa hari Pak? Berapa hari Pak? Lu perhitungan banget. Udah aja dikerjain dulu. Iya. Dikerjain dulu. Nanti bisa. Iya. Lu aja berapa hari? Jangan. Bisa balik. Amin. Amin. Ya. Ya. Hah? Ngomongin kurang kencang. Iya. Itu aja Pak Aji. Oke. Rakteg ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Safri dari Parung Pak Aji. Parung. Pertanyaan apa? Saya udah empat kali kemari baru hari ini ketemu Pak Aji. Alhamdulillah. Saya pengurus YSA. Kita punya sekolah. Ini banyak anak alumi kita. Utangnya ke sekolah itu 1 miliar Pak Aji. Ijazahnya kita tahan. Ya. Ya. Utang apa gak bayaran sekolah Pak? Tunggakan. Terus? Tunggakan 1 miliar. Saya sebagai pengurus YSA. Kepingin tunggakan ini dibayarkan ke sekolah. Jadi bisa dikembangkan untuk pembelian serata-perasarata. Gini. Kan Bapak yang berobat ke RDI kan. Ya. Kalau guru-guru yang lain kan gak berobat. Mau gak meraktikin ilmunya di sini kan gak mau. Nah Bapak dulu aja cahadarmnya dibalik dulu ya. Nanti kalau Bapak mau. Nanti Bapak bilang. Ya. Ini saya dapet ilmunya dari RDI kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu setuju. Kan uangnya yayasan di luar. Ya. Ada 1 miliar di anak-anak pada utang. Sehingga ijazahnya kita tahan. Ya. Bisa gak yang rapat di sini. Coba cahadarmnya dibalik. Yang laki, yang perempuan dibalik. Plus BH-nya. Yang setuju aja. Ada 5 orang yang gak setuju. Gak apa-apa. Yang setuju aja. Nah dari 1 miliar itu. Yang setuju. Kalau nanti duit masuk. Yang pakai cahadarmnya dibalik. Kasih aja insentif. 100 ribu atau 200 ribu. Biar cepet nanti uangnya balik. Atau kita tunjuk aja gimana. Hah? Kita tunjuk aja orangnya. Yang suruh cahadarmnya dibalik. Ya. Boleh. Makin banyak yang balik. Ya. Contoh ya. Kemarin ada tamu RDI ikut main basket. Nah. Dia telepon. Pak Haji aku kalah nih. Di. Di. Apa namanya. Yang pertama apa namanya. Sebelum pindah. Pertama. Seri pertama. Penyisihan. Penyisihan. Iya. Saya bilang. Mbak. Dibalik aja celana dalamnya semua. Semua satu tim. Termasuk tim pecadangan. Itu dia menang lebih unggul. 7 angka. Dibandingin. Siang gak dibalik. Dua. Suaminya kan main bola. Pelatih. Bola. Kalah. Pas. Babak kedua dibalik. Menang. Gitu. Memang ilmunya gak waras. Tapi. Pak Haji. Bisa gak kalau gue arisan. Biar gue narik. Bisa. Kan gue udah narik. Nanti narik lagi. Caranya gimana. Yang dapet tarikan arisan. Nanti duitnya dikasih ke kita. Ibu perlu ya. Perlu banget. Nah dateng. Nanti besok arisan lagi yang ketiga. Ibu perlu ya. Perlu banget. Iya. Jadi tiap hari dia yang narik. Ini ilmu baru. Nanti kalau udah yang ke sembilan. Ibu udah jangan datang. Itu berapa lama Pak Haji? Berapa lama? Jangan berapa lama. Kerjain dulu aja. Ada gak nilai positifnya? Kalau memang ada nilai positifnya. Lo dateng lagi kemari. Gue kasih lagi ilmunya. Kalau baru dateng langsung gue kasih 100%. Lo terkabul tau lo kabur. Gue encerit lah. Iya dong. Iya. Tamu saya bu. Yang utangnya 150 miliar. Lunas. Udah gak dateng lagi. Tamu saya. Iya dong udah lunas. Udah sibuk lah. Tamu saya yang utangnya 200 miliar. Udah lunas gak dateng lagi. Tamu saya yang sakit kista leper. Perempuan. Udah gak balik lagi. Makanya tadi tamu saya bilang. Ji. Tamu lo yang sakit kista leper gak kelihatan Ji. Ntar. Kalau kambuh. Pasti balik. Pasti kambuh. Anaknya satu. Perempuan. Pasti kambuh. Kan dia sembuhnya lewat sini. Bos o gak. Saya potongin kebo. Kebo. Tedongbung. Harganya satu M. Sembuh. Harusnya udah mati. Namanya penyakitnya kista leper. Jadi lo gue kasih intrit bos. Ya boleh. Ntar dateng lagi gue kasih lagi. Ya. Maksud gue kasih ilmui pamungkas. Kan kita baru kenal. Ya. Sejalan dengan itu. Jalanin. Kan anak-anak tuh kan nunggak tuh karena bayaran gak lancar. Jadi saya pikir tiap bulan tuh anak-anak tuh bayarannya lancar wajib. Bos. Kalau kita yang lagi kerja disitu. Pakai calah dalam dibalik. Himbasnya ke perusahaan. Ya. Nah nanti himbasnya. Selama lo pegang. Nanti orang lancar. Pas lo gak megang. Ambles lagi. Kan lo nanti dateng lagi. Lo kasih tau. Anak buah lo yang gantiin. Ya. Oke Pak Haji. Saya pengen konsultasi privat. Ya lo japri gue. Udah. Udah di saya japri. Udah hari Rabu kemarin. Iya nanti japri lagi pak. Yang mau privat banyak pak. Tapi 100% yang privat. Terkabul tuh cuma butuh waktu 3 jam. 4 jam paling lama sehari. Langsung terkabul. Tapi kan antri. Santai aja bos. Oke. Terima kasih Pak Haji. Bisa? Ya. Bisa. Kita kalau privat gak disini pak. Privatnya kita di. Hotel Alana. Sentul. Sentul ya. Di Aston. Sentul. Di Grand Hyatt. Di Grand Hyatt. Plaza Indonesia. Gitu. Jadi di tempat-tempat. Mewah bos. Kok disini kan gak ada makanannya. Minimal satu kali ngobrol. Bisa 3 juta. Yang bayar? Ya saya. Lo gratis. Ji kalau gue gak punya mobil. Kesonanya naik apa? Ya naik Grab lah. Nanti di ongkosin sama lo. Ya gue ongkosin. Pulangnya gue lempar di Apo. Kan ada kolam I. Yuk yang lainnya. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakci. Nama. Nama Amir. Nama. Nama Amir Pakci. Dari Cakung. Ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Supaya saya dagang buahnya rame lagi. Biar usaha dagang buah saya makin rame lagi. Buah. Ya kemarin kan saya udah kemari. Diajarin Pak Haji. Empat kali ngelap. Sekarang udah saya lap. Alhamdulillah Pak Haji. Lumayan. Kalau bapak dan ibu dagang buah. Kalau pengen buahnya laku tiap hari. Ambil BH nya perempuan. Nah tempat nempel teteknya tuh buat ngelap buahnya. Ya itu udah Pak Haji. Nanti buah apel rasa jeruk. Buah jeruk rasa melon. Udah Pak Haji. Udah kan seru Pak Haji empat kali ngelap. Amasnya malah lebih. Sampai lima sampai sepuluh kali lebih. Sambil baca ini. Mantra. Apa mantranya? Mantranya ini. Sambil nyanyi sih Pak Haji. Apa nyanyi? Sini. Apa mantranya Pak Haji? Dengarin ya Pak. Orang gila mau berobat. Mantranya apa? Bacanya apa? Mantranya? Ya. Bergadang boleh bergadang. Bergadang di kandang mbe. Bergadang boleh saja. Cari ilmu di RDAE. Bergadang boleh bergadang. Sambil colek-colek-colek. Colek kontol gede, memek gede. Apel gue laris banget. Udah gitu Pak Haji. Gitu? Udah. Oke. Berapa kali? Sampai sembilan kali coba. Sembilan kali. Bergadang boleh bergadang. Bergadang di kandang mbe. Bergadang boleh saja. Cari ilmu di RDAE. Bergadang boleh bergadang. Sambil cari ilmu. Apa yang lupa? Tolek-colek kontol gede, memek gede. Brogi Pak Haji. Depan orang begini. Saya kan ngelapeng ngumpet-ngumpet Pak Haji. Yaudah. Lo nyanyinya di belakang situ. Coba nyanyi di belakang. Nih. Nih. Jongkok. Nih jongkok sini. Marisono. Nggak nyanyi. Sambil ngelapeng. Bergadang boleh bergadang. Bergadang di kandang mbe. Bergadang boleh saja. Cari ilmu di kandang mbe. Di RDAE lupakan Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Makin laris. Ya, ketindak. Ya, makin laris. Biasanya kan om setnya cuma... Nggak. Ritualnya mana bacaannya. Udah tadi Pak Haji. Ya, bos. Oh, ke sembilan kali. Aduh. Bos, gini-gini. Lo di sini aja di sini. Ngumpet lagi Pak Haji. Di sini aja dah. Iya. Bergadang boleh bergadang. Bergadang di kandang mbe. Bergadang boleh saja. Cari ilmu di kandang mbe. Eh, salah lagi Pak Haji. Ilmu RDAE. Terus, lanjut. Ilmu Pak Haji nyeleneh. Colek, colek, colek. Kontol gede, meme gede. Itu Pak Haji. Beneran laris, Pak Haji. Laris. 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 Dagang buahnya abis. Abis, alhamdulillah. Yang nggak abis semua separuh-separuh. Kalau abis sampai belanjanya. Pegel. Tapi alat lamino nggak laku. Nggak dijual. Yaudah. Yaudah. Yang gila, omsetnya biasa. Sejuta, lima ratus, lima ratus ribu. Sejuta paling gede. Sekarang, dua juta sampai empat juta Pak Haji. Sehari? Iya. Nggak sehari, setengah hari. Nih, gue kasih buat mancing. Sebelum dagang lokerok-kerok ya. Haji Marko bisa manggil puluhan miliar nih. Alhamdulillah. 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 Bergadang boleh bergadang. Bergadang di kandang embe. Bergadang boleh saja. Cari ilmu di kandang embe. Terus, terus manggil alat lamino gimana nih? Colak, acolek, acolek. Contal gede, memek gede. Semua yang kesini pasti terkabul. Semua ibu-ibu, bapak-bapak pasti terkabul. Saya aja terkabul nih. Tempat duit Rp. 75 ribu. Alhamdulillah, Pak Haji. Terima kasih banyak. Ya, lagi ada yang nanya. Yang Bapak, Pak Haji Ibu. Yang Bapak, Pak Haji Ibu sekarang. Yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susmono. Asal dari Gunung Dieng. Pertanyaannya dari Gunung Dieng. Dari Dieng. Iya. Dieng. Dieng Wonosobo, Pak. Wonosobo. Pertanyaannya apa? Semenjak pensiun, saya sudah tidak mempunyai gaji lagi. Sedikipun apa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ingin SK yang saya gadehin untuk bisa kembali. Kemudian bisa beli tanah dan rumah lagi. Kan kalau SK pengen ketepus, pengen beli tanah kan butuh duit. Bapak tinggal bangun jam 00 aja. Senyum, mandi pagi, tahajud. Kemarin sudah mandi, Pak. Tapi cuma 4 hari. Kemudian sakit. Karena suhu udaranya 10 derajat, Pak. Bapak mandinya kalau pengen tidak sakit pakai air kencing biar hangat. Dimasak, Pak. Pokoknya gue mau tahu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Terserah mandinya pakai apa. Nanti duitnya ada. Amin. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Amin. Bapak dia kalau beli jangan bolong. Itu aja. Amin. Terima kasih, Pak. Padahal lagi. Ya, kedua ini. Agar supaya bisa membeli rumah dan tanah lagi, Pak. Nah, itu kan belum dikerjain yang tadi gue bilang. Ya. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Anita dari Jombang. Pertanyaannya apa, Jombang? Itu apa namanya. Dari tadi kan tak dengar itu makanan semua, Pak Haji. Kalau saya dagangan kayu, Pak Haji. Terus. Dagang kain. Kayu. Sama dagang kayu. Rendem saya dalamnya. Cawik-cawik di kayunya. Saya kan, maaf, saya kan hamil muda. Jadi enggak pakai color aja. Kalau kamu enggak pakai color lagi hamil muda, air cebokan kamu. Kamu kan suka cebok. Iya. Nah. Airnya cebokannya buat cawik-cawik. Iya. Begitu. Bisa enggak cebok pakai panci? Bisa. Udah coba belum? Belum. Jek lo jadi panci, Jek. Terus utang saya 4 miliar udah nunggak 3 bulan. Bangun jam 00. Senyum mandi pagi. Tahajud. Baca Quran 12 juz. 99 hari. Net 10 miliar. Utang lo berapa? Amin. 4 miliar. Ya kecilahkan masih ada sisa 6 miliar balikin. Amin. Amin. Udah lagi. Iya, iya Pak Haji. Terima kasih. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Nama. Siti Aisyah dari Malang. Nama. Ya. Whatsapp. Yuk nama. Siti Aisyah dari Malang. Nama. Siti Aisyah dari Malang. Pertanyaannya. Saya punya anak. Nomor WA saya. 087. 877. 18. 16. 18. Pak Haji saya mau privat khusus. Seperti tamunya Pak Haji habis privat 3 jam terkabul. Nah begitu. 087. 877. 18. 16. 18. Nama. Siti Aisyah dari Malang. Yang saya tanyakan. Keinginan saya. Yaitu anak saya cerai supaya rujuk lagi. Gampang. Selana dalamnya anak. Yang mantu kan ada tuh. Enggak ada. Jauh sudah. Jauh di Jakarta. Saya di Malang. Iya anaknya ibunya tinggal di mana. Di Malang. Di Malang. Nah mantannya dulu tinggalnya di mana. Jakarta. Kan dulu pernah satu rumah. Iya. Punya celana dalam. Diambil dipakai. Nanti dia balik lagi rujuk. Yang makanya anak ibu. Jangan ibu. Kalau ibu nanti mantunya kawin nama bi ibu. Ada lagi. Cuma itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik dari Tangerang. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Saya sekarang usahanya punya Prenses Indomaret. Punya Prenses Bekam. Sama Umroh dan Haji. Pertanyaannya. Supaya dapat omset. Satu bulan. Sepuluh miliar. Ya itu rendah dalam ibu dicawik-cawik. Ritualnya kalau mau sebulan sepuluh miliar. Lo mesti bangun jam 00. Senyum mandi pagi harus tahajudnya. Dua belas just. Kalau enggak lo gak bisa nuntut-nuntut sepuluh miliar. Gue penuh sepuluh miliar. Baca Qurannya mana dua belas. Gak bisa Pak Haji. Gak bisa dua belas just. Kalau enggak bisa. Kumpulin anak yatim kurung. Suruh ngaji. Lo bayar tuh anak yatim kurungnya. Bisa ya. Kalau enggak. Lo pakai anak yatim kurungnya RDAE. Udah lo sedekahin. Dapat sepuluh miliar. Ini kan enggak. Besok gue pengen terkabul. Pert. Udah Pak Haji. Alhamdulillah saya udah jalanin ilmunya Pak Haji. Dari tanggal 9 Juli. Dan semuanya insya Allah sudah saya jalanin juga. Gitu. Yaudah tinggal ditungguin kabarnya. Terus sama rumah sebelah mau dijual. Pengennya jadi milik saya. Foto kempit di alat kelamin lo. Nanti rumahnya jadi milik lo. Bisa. Terus Ruko yang saya sewa untuk bekam juga pengen jadi milik saya. Yaudah difoto. Muat gak tuh alat kelamin lo tiga foto? Muat. Emang lo pengalaman? Yaudah dimasukin aja. Pakai ventilator. Ventilator? Ventilator. Fotonya dibawa ventilator. Iya fotonya dimasukin ventilator. Ventilatornya taruh di alat kelamin ibu. Sakutnya kalau gak pakai ventilator. Lecet. Lecet. Ntar gue juga kena. Ada lagi? Sama anak pengen segera nikah. Anak segera nikah. Musih sedekat dulu makanan. Kesukannya dia apa? Kalau anak pengen kawin. Gak kawin-kawin. Yang pengen kawin. Makanan kesukannya apa? Nasi padang pakai rendang. Berapa harganya? 27 ribu. 27 ribu kali 500 anak yatim. Kali 12 kali. 12 kali itu setahun. 500 anak yatim itu 500 tuh. Yang doanya tiap hari gitu. Ada lagi? Siap. Terima kasih. Sip. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Liza Hartati ya. Pertanyaannya. Yang ini kalau. Warnanya. Warnanya. Lo cocoknya putih gak? Atau lo mau warna hitam? Bebas. Iya hitam. Bisa? Oke. Pertanyaannya apa? Yang. Untuk ngebuang yang negatif di badan kita. Dulu kan saya suka diajak jalan kemana-mana yang. Jadi takut. Pengen warin jinnya. Ya apa aja pokoknya yang di dalam badanku. Dia tuh banyak jinnya di badan lo. Gue aja takut. Ya Allah ya. Jadi kobok. Alat lamino di kobok. Taruh di teko. Air teko diminum. Selama sembilan hari. Sembilan hari ya. Diminum ya ya. Waktu kemarin saya cobain ya. Kalian saya kelupaan tuh. Air itunya kan yang di Youtube itu kan. Pakai di tangan ya. Terus sama cananya itu. Sekalian saya masukin. Itu ke rebus ya. Tapi saya minum juga saya nekat. Dan tuh hasilnya menggatel semua badan saya yang. Ya itu keluarin dulu tuh tuh ada jinnya banyak banget jinnya tuh. Iya tuh makanya yang terus saya memang waktu tuh udah dibilang. Nanti kamu akan ketemu orang tua yang di kandang Mbe gitu. Orang tua yang di kandang Mbe. Orang tua di kandang Mbe. Iya. Berarti yang ngurusin Mbe gue dong. Maksudnya ya Eang lah pastinya. Eang. Itu iya. Saya disuruh panggil Eang. Iya. Terus saya pernah ketemu dulu yang di balongan. Ya kan. Tapi memang sudah tua banget. Eang udah umurnya. Saya kan lahir tahun 70. Nah itu. Makanya terus. Kalau Eang kan kontolnya gak ngaceng. Gue ngaceng terus. Saya di. Saya dibilangin nanti ketemu. Tapi gak dikasih tanda. Salah kali salah orang. Enggak ya saya yakin. Kan kalau Eang kontolnya gak ngaceng. Gue masih ngaceng. Kan Eang yang masih muda. Tadi gue pas aja botol pecah. Ada lagi? Itu dia makanya. Terus kesini saya yakin banget yang. Dapet. Walaupun saya dapet berita. Apa centong abis. Tapi saya yakin. Ini ada. Dikasih ada. Yakin ada. Terus dapet dikasih duit juga sama Eang. Gitu yakin. Gak mungkin. Ada lagi? Udah ya. Sip. Sebelahnya. Bapak mana? Udah pegang. Miknya mana? Yuk. Ibu apa? Ibu Rahmawati. Nama. Pertanyaannya apa? Aku punya hajat. Pertanyaannya apa? Ingin mesahin anak wajib. Pertanyaannya apa? Mau festain anak nikah besok Oktober. Hah? Mau festa anak Oktober. Mau festa? Pesta perkahwinan anak Oktober. Terus? Biar tamunya banyak. Undangannya banyak. Uangnya banyak. Gampang. Paksain gimana caranya. Ibu undangannya dicentongin. Yang datang banyak. Yang datang bawa duit. Yang datang bawa duit. Yang datang gak bawa duit. Jangan datang. Jangan datang. Kita gak datang. Dicentongin undangannya. Terus satu aja sampel. Ibu. Remes alat lamin ibu. Diusapin diundangannya. Semua datang yang diundang. Semua cukup makanannya. Nanti cukup. Ada lagi? Enggak. Terima kasih Pak Haji. Bapak. Assalamualaikum. Nama? Muhammad Sikron Waji. Saya dari Burung Kerto. Pertanyaannya? Saya ada masalah Bapak. Saya sama istri ada rumah. Di situ ada pesantren. Tapi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya terbeli utang sama. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya ada permasalahan dengan pehutang dengan bank. Utang apa sekitar 8 miliar belum bisa menyusulkan. Utang. Pak kalau Bapak udah bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajut. Bajak Quran paksain 12 just. Lakukan selama 99 hari net 10 miliar. Iya makasih Pak Haji. Kan nanti buat bayar 8 miliar. Yang 2 miliar balikin ke gue. Amin amin mudah-mudahan dikabungkan mbak Haji. Dan di samping itu juga saya ada tanah wakaf. Tanah wakaf itu. Sudah dibayar. Yang punya tanah 1L. Pertanyaannya? Pertanyaannya pada waktu itu. Untuk melunasi juga bersama dengan bank. Nantikan bulan kedua dapat lagi 10 miliar. Amin amin amin. Bulan ketiga dapat lagi. Amin amin. 10 miliar begitu. Amin amin ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Anwar Paji. Pertanyaannya War. Pertanyaannya saya sudah 7 tahunan gak dapet proyek. Terus kebetulan kemarin ada tawaran proyek. Oh iya. Praktekin ya. Amin. 12 Jus. Amin amin amin. Assalamualaikum. Pertanyaan apa War? Ya udah 7 tahunan gak dapet proyek. Jadi nganggur terus banyak hutang. Nah kemarin tuh baru ada tawaran mau ada proyek lagi. War coba jidat lo tuh dikerok dulu tuh jidat lo ada tandanya tuh ada pulau. Dulu waktu 7 tahun lo waktu lo belum dapet proyek jidat lo begitu gak? Enggak. Iya. Gosok dong pakai cara dalam. Jadi orang ngeliat lo bawahnya pengen ngasih duit. Sekarang orang ngeliat lo bawahnya pengen nagi. Digosok dulu jidatnya. Gosok jidatnya. Iya bos. Saya ngeliat lapindo. Hah? Lapindo. Lapindo. Kok mukanya gak kayak lumpur? Hah? Iya. Iya. Kasih centong nih. Lapindo. Kasih centong. Digosok dulu jidat lo lawar. Pakai apa Pak Haji? Selana dalam tadi. Pakai calon dalem war. 99 mau tidur, mau bangun tidur. Jadi orang kalau ngeliatan lo pengen ngasih modal. Sekarang orang kalau ngeliat lo pengen nagi. Karena apa? Karena jin lo ada di jidat itu. Ngawe-ngawe gini mulu. Gosok war. Karena sebelum lo ada tanda. Lo tuh ada proyek aja. Iya. Jawab. Betul. Betul Pak Haji. Tepuk tangan dong. Tapi jidat lo begitu. Jadi proyeknya gak ada. Ada lagi? Terus ini Pak Haji saya punya usaha di pasar. Usaha apa? Usaha jual ini herbal. Jadi bantu orang sehat. Tapi pakai herbal gitu. Nah bulan Juli kemarin tuh sampai bener-bener sepi. Kadang-kadang malah sampai gak dapat uang 1 rupiah. Gampang. Ambil BH-nya istri lo. Ini BH istri lo. Gosokin di botol herbal. Tuh. Gosokin. Gosokin. Sambil lo ngomong. Kontol gede beli. Memek gede beli. Kontol gede. Memek gede beli. Terus begitu. Nanti yang punya alat lamin yang pada beli. Yang gak punya alat lamin yang gak beli. Ya Pak Haji. Makasih banyak. Kebetulan gini. Saya kesini tuh baru tau. Tau YouTube Pak Haji. Ya kan belum dipraktekin. Ya. Udah dipraktekin 4 malam. Tadi ritual yang ngobrol. Gak usah pakai BH. Belum. Belum Pak Haji. Pakai BH ya. Iya. Ada lagi? Udah itu aja. Yuk sebelahnya. Ini berlaku Pak semua. Assalamualaikum. Kayak yang tadi dagang buah ini. Yang Om Sede tadi sejuta. Sekarang Om Sede per hari 4 juta. Nama Dayat Srivi Dayat. Saya dari Bandung Pak Haji. Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya saya udah ngejalanin. Awas Teronton melewat Teronton. Bos. Awas Teronton melewat Teronton. Awas kasih lewat Teronton. 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 Nah. Riai udah 2 bulan Pak Haji. Pertanyaan apa ya? Alhamdulillah itu. Kemarin ada yang lagi hutang. Ah udah-udah biarin aja. Karena saya gak punya uang. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya. Saya kesini mau minta hijab aja langsung. Boleh praktekin. Ada lagi? Tapi ya. Alhamdulillah itu. Yang lagi itu. Marah-marah ke rumah. Eh tau-taunya. Di PA. Ya udah mohon maaf. Saya selunasin aja segitu. Sekarang ada pertanyaan gak? Ada. Apa? Ya itu. Saya pengen minta hijab dari Pak Haji. Boleh. Praktekin ya. Ada lagi? Enggak sih begitu aja. Oke. Sebelahnya. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jalan. Awas. Nama saya Untek Sukmana. Awas. Kasih lewat nih. Odong-odong melewat. Odong-odong. 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 Nah Pak Haji. Nama saya Untek Sukmana. Saya berasal dari Semedang. Saya kesini meminta izin. Iya. Minta ijazah dari Pak Haji. Terus yang kedua. Saya kan buat lapangan putsa Pak Haji. Nah lapangan putsa itu. Udah sampai 75%. Nah. Yang 25% nya itu. Saya bingung gitu Pak Haji tuh. Ya modanya gitu Pak Haji. Bos kenapa lo gak praktekin ilmu RDA ya Bos. Saya udah dua. Dua minggu. Dua minggu Pak Haji. Sudah. Sudah apa namanya. Mempraktekan ilmu RDA ya. Seperti apa namanya. Bangun. Jam nol-nol. Terus senyum. Senyum. Mandi. Mandi. Terus apa namanya. Tahajud. Baca Quran. Sebelum ajan di masjid. Sebelum ajan mesti di masjid. Ya. Kalau yang perempuan duduk di sajadah pakai mau kena. Ya. Nah kalau gini Pak Haji. Kalau misalkan. Harus bangun itu kan harus jam nol-nol ya. Nah. Ketika waktu itu saya telat. Itu gimana diulang lagi apa gimana. Diulang lagi gak apa-apa. Diulang lagi dari nol lagi. Iya. Ya gak diterusin lah. Kalau saya diulang. Misalkan lo bangun jam 2. Gak. Bangun jam 2 gitu kan. Saya kan udah dua minggu nih. Ngejalanin. Ngejalanin. Ilmu RDA dari Pak Haji. Nah waktu. Yang ke seminggu itu saya telat gitu Pak Haji. Gak apa-apa. Lanjutin lagi. Gak apa-apa gitu ya. Lanjutin. Oh iya. Boleh ada lagi. Yang tadi ini gimana pencerahan. Kalau lo pengen punya duit. Lo gak boleh nyari-nyari duit. Lo kan suka nyari duit. Bapak dan ibu kalau mau nyari duit. Mau butuh duit jangan nyari duit. Jadi gimana dong. Bapak dan ibu paksain. Pakai yang tadi saya ucap. Nih yang tadi saya ucap. Apa tuh yang tadi saya ucap. Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Nabi Musa gak tahu tuh kalau lautnya bisa terbelah. Ia hanya tahu bahwa Allah pasti menolongnya. Begitu juga untuk kita. Cukuplah kamu yakin bahwa Allah akan menolongmu. Tanpa kamu perlu berpikir bagaimana caranya. Kalau lo kan enggak. Waduh masih belum selesai. Datang ke kooperasi. Datang eh. Gak boleh bos. Lo ucap. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah kasih gue pertolongan. Pasti Allah kasih gue pertolongan. Amin. Nah nanti ada tuh pertolongan dari Allah. Selamat pagi saya akan jalanin. Ini kan ilmu baru saja ya. Iya. Habisan ini. Saya pasti ngejalaninnya. Iya bos. Gue tadi mau ngomong begini bos. Semua bank-bank di Angada di Indonesia ngebel gue. Ji. Jangan dibahas apa. Gak bisa. Lo kasih duit gue dulu baru gue gak ngucap. Ini duit udah pada masuk banyak. Gue jangan ngucap. Kurang gede. Jadi lo praktekin. Pasti Allah nolong. Jangan lo pagi-pagi. Malam-malam jam nol-nol berdoa. Sampai jam 6 pagi. Eh jam 9 lo ke bank. Top up. Take over. Jangan lah. Nyebut dulu nama Allah. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong lo bos. Mumpung muka lo lagi jelek bos. Pasti Allah nolong lo. Ada lagi. Udah aja makasih. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Khairul Anwar Pak dari Lampung. Pertanyaannya Lampung. Kesini dengan istri saya Pak. Ya. Saya sudah ikut patungan yang serdakoh nobar itu. Ya. Istri saya tiga. Apa namanya. Tiga hajat. Saya dua. Kalau diijitkan maksud saya. Boleh saya malam ini minap. Kalau bisa saya. Biar agak lega gitu. Saya privat. Boleh. Bosa. Boleh. Boleh. Jadi gak perlu saya ucapkan yang malam ini. Tapi besok waktu saya. Bisa. 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 Ya. Ada lagi. Cukup itu aja Pak besok. Yuk sebelahnya. Sebelahnya. Nama. Nama Banti Pak Haji. Hajatnya apa. Terkabul. Hajatnya apa. Saya mohon saran dan petunjuk Pak Haji. Mohon saran dan petunjuk pertanyaan saya. Mau apa. Saran dan petunjuk. Mau apa. Saran dan petunjuk Pak Haji. Karena masalah saya. Dekati Miki. Saran saya itu saya sering kena sihir itu Pak Haji. Kena sihir. Ya iya kan perut lo gede. Nah jadi saya sering. Kalau bisa mah lo kena santet. Marah-marah bawaannya emosi terus gitu Pak Haji. Karena gini bos. Lo pernah minum air doa. Jadi di badan lo tuh ada hodamnya. Betul? Jawab. Ya Pak. Tepuk tangan dong. Ya. Lo ada hodamnya bos. Bandak jinnya tuh. Gue aja takut. Ya Pak Haji. Kobok. Alat lamin lo. Taruh di teko. Kobok sembilan kali. Taruh di teko. Kobok sembilan kali. Taruh di teko yang kedua. Kobok sembilan kali. Cembelungin ke dalam yang ketiga. Ampe sembilan kali. Lo minum satu hari. Harus minum air kobokan. Selama sembilan hari. Nanti keluar tuh jinnya. Gue aja takut. Ya Pak Haji. Keluarin. Iya Pak Haji. Ada lagi? Yang kedua Pak Haji. Setiap saya beli tangan itu. Kelamaan tuh diambil sama saudara Pak Haji. Diambil dikit-dikit. Ya iyalah karena blow on lu. Itu namanya ilmu blow on. Makanya dikeluarin dulu jinnya. Jadi saya ingin nggak mau ribut sama saudara. Supaya dia sadar Pak Haji. Untuk selaya menyerahkan kembali gitu Pak Haji. Nggak mungkin. Keluarin dulu jinnya. Baru lo banyak terkabul. Jin lo tuh ikut makan tau. Lo makannya sepiring. Jin lo makannya sebakul. Makanya badan lo gembul. Nggak ada humor. Ada lagi? Cuma itu aja Pak Haji. Yuk sebelahnya. Ibu. Pertanyaan apa Ibu? Saya wulan dari Yasmin. Pertanyaannya apa Bu? Saya pingin ganti suami Pak. Pengin ganti suami. Apa? Saya pingin ganti suami. Kurang kenceng. Apa? Pengen ganti suami. Nyari suami. Ibu umur berapa? 52. 52. Berarti lahir tahun 71. Kalau ini Ibu dapet suami. Pernikahan yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Saya bukan pengen cari suami. Pengen ganti suami. Mau ganti suami. Tuker tambah suami. Tuker tambah. Suami saya orang luar. Sudah tua. Sudah orang sungai. Sudah pikun. Sudah pikun. Sudah pikun. Sudah tidak bisa datang. Sudah pikun. Bisa tidak kalau misalkan suaminya tetap itu. Alat lamini saja yang dicopot. Orang luar Pak. Jadi di luar. Orang luar. Sudah tidak bisa datang. Sudah sakit. Sudah sakit. Umurnya berapa? Hampir 70 lebih ya. 70 lebih. Ibu 52. Oke. Gampang Bu. Kalau ibu pengen tuker tambah suami. Saratnya cuma satu. Apa makanan favoritnya suami ibu yang sekarang? Kalau dia sukanya stick. Berapa harga sticknya? Kali jumlah anak yatim kali 12. Nanti datang lagi. Yang lebih baru. Lebih grass. Lebih ngaceng. 12 kali berapa hari? Iya. Makanan kesukaannya misalkan 20 ribu. Iya. 20 ribu kali 500 anak yatim. Kali 12. 12 hari maksudnya? 12 kali. Oh 12 kali. Kalau misalkan makannya 10 ribu. 10 ribu kali 500 kali 12. 12 itu per minggu atau? Setiap hari boleh. Sekaligus boleh. Bukan sedekah makanan. Sedekah uang. Senilai. Oke. Terima kasih. Nanti dapet ganteng, kaya raya, tajir melintir, sayang, punya pekerjaan tetap, pengacuan tetap, soleh, terakhir. Duda ya? Tapi duda kan? Tapi yang gak mau punya istri ya yang duda? Gak mau yang punya istri, ingin duda. Bebas. Maunya apa nanti terkabut. Tapi yang penting kan ngaceng dulu. Gak ngaceng ya gak apa-apa? Gak ngaceng gak apa-apa? Ngaceng aja deh. Ngaceng ya? Saya kalau yang gak ngaceng, semua daftar. Ada lagi? Udah, terima kasih. Ya. Bu. Assalamualaikum. Saya dengan Eka dari Margonda. Kemarin saya ikut sedekah nobar, Pak Haji. Saya datang sama suami saya mau privat juga seperti Bapak yang tadi sama Ibu. Pak, ini kan yang privat kan antri banget. Ya. Besok aja mendingan. Ya, mendingan besok aja. Hari Jumat. Ya. Nanti satu-satu apa hajatnya di mapping ya. Kalau kita privat di Grand Hyatt, di Alana, di Hotel Aston, atau di Plaza Indonesia, di Lamoda. Itu nanti bisa diusir sama restorannya. Kan rame. Ini kan banyak. Di sini aja satu-satu. Bisa. Itu. Kemarin kok Pak Haji di Hotel. Switch Bell. Hotel apa ya Kang Nur? Switch Bell. Ya bisa. Itu kan cuma 4 orang. Satu orang ngobrol 4 jam. Berarti 16 jam. Kalau di sini kan enak. Soalnya banyak banget jam kadang muprim. Manjur. Dia cuma 3 jam langsung. Cow. Ada lagi? Enggak. Itu aja sih. Ya. Sebelahnya. Nama. Saya Darjia. Kabur. Hajatnya apa pertanyaannya? Pengen rumah cepat laku. Disiram-siram bisa gak pakai reneman calda di ibu? Insya Allah mulai besok. Siram-siram ya. Laku. Tapi agak ngomong jorok. Gak apa-apa kan? Kontol gede beli. Kondol gede beli. Kontol gede beli. Gitu. Disebutin. Karena kan yang beli alat lamin itu. Kalau gak laki perempuan. Jadi yang gak punya alat lamin gak mungkin beli. Tapi manjur. Ada lagi? Setiap pagi? Setiap pagi. Makanya ibu kalau ngomong jangan pakai speaker. Iya, iya. Jangan pakai toak mesjid. Kacau. Ada lagi? Teman saya udah 3 tahun lebih. Teman saya? Teman saya pribadi. Teman saya pribadi lagi perempuan? Perempuan sama bapaknya. Pakai uang saya udah 3 tahun lebih belum bayar-bayar. Terus kalau saya tanya selalu banyak alasan gitu loh. Gimana caranya supaya mereka punya kesadaran sendiri untuk bayar? Orang yang nagih pasti berharap. Coba jangan ditagih. Tapi kita pasti Allah bayar. Pasti. Jadi nanti Allah yang bayar. Bukan lewat dari teman itu. Lewat yang lain. Gitu. Karena dia lagi gak punya uang. Nah, tapi lewat yang lain. Nah gitu. Jadi ibu jangan nagih. Tidak ada orang yang nagih dibayar. Karena dia lagi gak ada. Lebih baik kita nagihnya ke Allah. Bisa. Bisa lah. Pasti Allah bayar. Pasti Allah bayar. Heranin nanti kalau ibu punya suami gak. Nah, datenglah. Si ganteng. Amin. Nah, kaya raya. Tajir melintir. Amin. Kontolnya ngaceng. Nah, ibu dikasih dah. Gitu. Nanti kontolnya bisa buat mainan pakai sumpit. Ya. Sampai tahu dari suami kita yang baru. Amin. Ini lagi minta doa sama Pak Haji. Sama saya. Iya. Gue disediakan bandot dua di bawah. Gampang lah. Ntar saya ajarin. Ibu pakai dalam laki-laki. Beli. Dimana aja. Mau merek Pirkardin. Mau merek apalah. Ibu pakai dibalik. Oh, dibalik. Jadi nanti ada cowok ganteng. Kayak raya. Kalau Pak Haji Ibu. Pasti dia langsung jatuh hati. Tapi mesti pakai sumpit dalamnya laki-laki. Di balik tuh. Di balik. Bukan sumpit dalam perempuan. Itu. Iya, deh. Insya Allah bisa. Pasti. Ya. Ibu pakai. Tiap hari. Tiap hari. Mau tidur. Kan kita kejar cepat. 99 hari. Kalau bisa, ibu udah dapat. Berarti saya pakai sumpit dalam saya dulu. Ibu dibalik. Oh, enggak. Ibu nggak beli pakai sumpit dalam ibu. Harus pakai sumpit dalam laki-laki yang baru. Beli. Ibu beli. Di toko. Toko. Orang yang jual baju dalam yang. Ji. Gue kan. Pakainya kan. Sumpit dalam gue mahal. Yaudah ibu ke. Max & Spencer. Beli di situ. Yang satu. Paket isinya enam. Ibu mau milih yang warnanya cerah. Warna kusam. Atau warnanya kumel. Kalau saya maunya yang warna cerah. Nanti suaminya cerah. Kalau gue maunya kumel. Nanti yang datang kumel. Ada lagi? Pertanyaan apa lagi? Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai pagi malam. Pagi malam. Pagi itu. Dan dibalik. Dibalik. BH tetap BH-nya ibu. Tapi cerah dalemnya itu. Kenapa sih mesti cerah dalem laki-laki? Karena yang masuk nanti alat kelamin laki-lakinya ke alat kelamin ibu. Kalau BH tetap punya. Tapi gak dibalik BH-nya. Dibalik dong. Tetap dibalik. Nanti dapet. Si ganteng. Amin. Ada lagi? Iya, iya. Udah cukup. Terima kasih. Sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya ingin lunas hutang. Pertanyaannya apa? Saya ingin lunas hutang. Kurang kencang? Saya ingin lunas hutang-hutang saya. Saya ingin lunas hutang-hutang saya. Kan nanti udah diajarin. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajut. Baca Quran 12. Oke. Selain itu, di rumah saya kok selalu bawaannya emosi terus atau apa gitu Pak? Gampang. Nanti kalau ibu dimandi jam 00 gak bakal emosi. Oh, iya. Ada lagi? Oke, udah. Terima kasih. Sebelahnya. Yuk. Yuk. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Terima kasih. Saya. Bukci dari Semarang. Pertanyaan saya adalah. Bapak saya sakit komplikasi terus selama ini gak bisa jalan Pak Haji. Dicentongin nanti bisa jalan. Udah bisa jalan. Nanti mandi jam 00. Senyum mandi pagi. Nanti normal. Saya atau Bapak? Yang sakit siapa? Bapak. Ya dicentongin Bapaknya pakai centong kayu. Oh iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Mau privado? Ya, nanti japri saya. Ada lagi? Iya, siap. Yuk. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Sundari dari Kemayoran. Ini centong ini. Ini J centong ya nih J. Itu gak usah deh gede-gede. Ntar gede-gede gak? Ini aja kecil-kecil. Itu belakangan aja nih yang gede-kecil. Nama. Nama Sundari dari Kemayoran, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Pertanyaannya? Pertanyaannya itu Pak Haji, saya sesuai moto dari Pak Haji, utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyisil. Perhatikan dulu dong ilmu RDI-nya, udah belum? Udah dua minggu saya empat kali tahajud di sini. Ibu udah merangkatiin ilmu RDI-nya belum? Udah. Yaudah, nanti pasti terkabun. Ini Pak Haji, saya mau sedekah ekstrim yang Pak Haji bilang itu 1 juta. Tapi pas saya ini cek saldo 900 doang, boleh gak? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh yaudah, kemana Pak Haji? Kemana? Itu ke Ustadz Torik di bawah. Oh. Di masjid. Iya, iya. Ya. Ada lagi? Pengen privat sih biar cepat itu selesai. Yaudah, ibu nanti japri saya. Ada lagi? Udah, itu aja. Boleh. Makasih banyak Pak Haji. Yo, sebelahnya. Nama, Bapak, nama. Assalamualaikum. Nama. Nama, Haji Syaiun. Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya punya rumah. Ya, ya. Pertanyaannya apa? Saya punya rumah, saya jual buat bayar hutang. Pertanyaannya? Posisi saya, sekarang ada kontrak rumah. Pertanyaannya, bagaimana cara? Biar itu rumah, kebetulan yang jual itu mau dijual lagi. Kan berarti Bapak masih punya duit. Betul. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, selama 99 hari, net 10 miliar. Itu aja kerjain. Rumahnya berapa harganya? Saya waktu itu, saya kasih 8 miliar. 8 miliar. Sekarang Bapak mau beli berapa di harganya? 11 miliar. 11 miliar. Bulan kedua, Bapak praktekin lagi, kan dapat 10 miliar. Berarti Bapak 20 miliar. Ya. Bayar 11 miliar. 9 store ke gue. Amin. Ada lagi. Siap. Yuk, yang lain nanya. Yang lain. Assalamualaikum, Pak Haji. Nama? Nama Agus yang kemarin, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Ini masalah rumah juga sama kebuan ya, Pak Haji. Ya, terkabul. Ini kan Pak Haji udah selaman, Pak Haji. Udah mau jadi gitu, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Dia mau beli, tapi udah selaman, Pak Haji. Nggak dengar, deketin miknya. Dia mau beli, Pak Haji. Mau beli apa? Mau beli rumah sama kak anak saya. Ya. Udah selaman, udah oke. Tapi kagak jadi, bagaimana itu, Pak Haji. Saya dalam lo dibalik, rendam saya dalam lo, disiram-siram. Nanti dia jadi oke. Oh, iya, iya. Ada lagi? Sama satu lagi itu, Pak Haji, yang katanya pentil kelapa itu yang direbus itu untuk nyemsakan. Kelapa yang masih kecil, yang dimanggar, diputes, tiga ganjil, direbus, airnya diminum buat penyakit asam lambung atau buat struk. Airnya setengah aja, Pak Haji. Airnya setengah. Setengah boleh, sepanci boleh. Oh, iya, iya. Bisa? Ya, makasih, Pak Haji. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya. Nama saya Deden dari Parung. Saya pernah mencalonkan Deden di Sala Desa tahun 2012. Tapi siap kalah, Pak Haji. Bagaimana menurut Pak Haji nih, aura saya di 2024 ada niat mencalonkan diri lagi? Gimana? Di 2024, kan ada pencalonan PIN KADIS lagi nih. Bagaimana menurut Pak Haji aura saya? Auranya maksudnya? Bisa nggak mencalonkan diri lagi gitu maksudnya, Pak Haji? Bisa. Bisa. Dan menang gitu, Pak Haji ya? Iya. Ada lagi? Ada lagi? Terus sekarang saya dapet job di luar Jawa. Sementara ini udah ada yang datang, tapi belum ada, apa namanya, belum ada ngasih kabar lagi. Saya dalamnya dibalik aja, nanti kan ada kabar baik. Oke, Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Cukup, Pak Haji. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu kita sepakat, pakai ilmunya RDIY dulu, minimal. Cerana dalamnya dibalik tiap hari, BH-nya dibalik tiap hari. Kalau memang hajatnya Ibu alot, alot banget. Yang dibaliknya dua, celana dalam sama leji. Kalau pakai leji. Kalau pakai color, pakai color. Baru pakai daster sama BH. Kalau bapak, celana dalamnya di double. Balik celana dalamnya, colornya dibalik. Bisa? Bisa. Jalanin dulu, jangan bilang, Pak Haji, aku udah dibalik kok belum terkabul. Gila, emang gue Tuhan. Orang ilmu gratis, praktekin dulu. Ini kebanyakan tamu-tamu jabernya gitu. Pak Haji, aku udah seminggu. Terusin, terusin. Kayak orang main badminton aja. Latihan. Besok latihan tanding, baru sudah pertandingan. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Dari Serang, Kambung Karangasem, Dasar Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Nama saya Mihat, Pak Haji. Pertanyaannya? Pertanyaan, saya kredit mobil, belum lunas, saya jual. Akhirnya. Kredit mobil, belum lunas, dijual. Iya, Pak Haji. Itu namanya orang pintar. Orang super pintar. Bagus. Harusnya dapet piala, loh. Pertanyaannya apa? Seperti jangan kita kejar, ya perusahaan membuka laporan. Apa? Laporan katanya. Buka laporan apa? Laporan itu tuh, polisi. Emang kenapa? Ya saya belum lunas, katanya penggelapan gitu. Enggak lah, kan ada asuransinya. Sampai aja. Udah cahadal mau dibalik. Baju dibalik, sarung dibalik, peci dibalik. Semua serba dibalik. Cuman muka lo aja, jangan dibalik. Supaya jangan dikejar-kejar lah, Pak Haji. Iya, makanya cahadal mau dibalik. Nanti lo kalau dicari sama dep kolektor, gak bakal ketemu. Bapak dan ibu yang jadi dep kolektor, kalau mau ngejar nasabah yang nakal, 100% dia pakai ilmu RDI. Kenapa dia bisa ketemu? Karena dia bakal cahadal mau dibalik. Lalu diganti juga biar gak ketemu. Baliknya dua kali, gitu loh. Jadi gak ketemu. Ada lagi. Ada, Pak Haji. Makasih, Pak Haji. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Gibran dari Bekasi, Pak Haji. Praktek ya. Dibalik ya, dua kali bolak-balik. Nama. Gibran dari Bekasi. Pertanyaan, Fbran. Mohon izin, saya ada cita-cita atau hajat. Saya udah tiga kali daftar TNI Polri. Kemarin baru gugur yang ketiga kali. Saya mau di pendaftaran selanjutnya saya berangkat pendidikan atau berhasil tembus di TNI Angkatan Udara saya daftar bulan Agustus ini. Ya di suwuk dong pakai memeknya, Mak lo. Kalau orang Jawa bilang di suwuk. Kalau Sunda dicamahin. Mama lo remas, taruh di muka lo. Lulus. 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 Nanti lulus. Anak gue juga begitu. Lulus dokter-dokter. Anak gue jadi dokter. Makanya titel anak gue dokter selakangan. Dua-duanya. Sembilan kali. Sembilan kali ya? Sembilan kali. Terus kalau emaknya yang ngomong jangan dijawab. Lo kan emaknya ngomong jawab. Emaknya ngomong jawab. Jangan. Jangan. Nanti kalau lo udah jadi tentara baru emak lo dipaketin ke Papua. Saya baju, mohon izin. Terima kasih arahannya, Pak. Sebelahnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Supriyantun dari Blura, Ngawen. Pak Ci. Blura, Ngawen. Blura, Ngawen. Desa apa? Desa Sambonganyar. Desa? Sambonganyar. Kecamatan? Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blura. Oh, Ngawen. Pertanyaannya apa, Blura? Mau ikut pripat, Pak Haji. Boleh. Besok ya. Ya, mau. Habis sholat Jumat ya. Pertanyaannya apa lagi? Semua ilmu sudah saya jalani. Alhamdulillah, pasien saya semakin banyak, Pak Haji. Pasiennya semakin banyak. Saya terima kasih. Ibu melaktikin Ibu RDI apa tuh pasiennya semakin banyak? Ya, semuanya, Pak, itu. Contohnya? Contoh. Mandi malam, tertawa, mandi malam, sholat tahajud, sholat hajat. Coba praktekin Ibu, mandi malamnya kayak gimana? Oh, sebelum saya... Coba deketin miknya, ketawanya gimana? Ya, saya tertawa. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah, saya sehat, saya kuat, saya beri rezeki yang panjang, umur yang panjang. Saat anak buktu saya. Enggak, ketawanya gimana ketawanya? Coba ketawanya gimana? Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Youtube, gue kan tadi nggak pesen orang gila. Kenapa dikirim orang gila dari ngawen belora. Jadi gini, Ibu. Orang yang bangun tidur bisa ketawa. Atau dari bangun tidur sampai mau tidur. Bisa ketawa, Pak Kul, satu kali. Itu luar biasa. Bisa jadi orang terkaya di kecamatannya. Amin. Amin, amin, amin. Minimal dari rumah, keliling kecamatan ketawa. Ada lagi? Itu semua sudah terkabul, Pak. Terkabul semua? Melangkati ini muir dayi? Ya. Tepuk tangan dong. Sekarang ada pertanyaan apa? Hanya minta itu peripat saja. Boleh, besok ya, habis sholat Jumat ya. Ya. Sip. Nanti hantri. Satu-satu, pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maesaroh dari Bekasi, Pak Haji. Maesaroh dari Bekasi. Pertanyaan apa, Maesaroh? Pertanyaan, anak saya itu mau kerja. Sedangkan dari instansi lain itu sudah pada dapat SK, Pak Haji. Saya, uang saya sudah masuk. Anak saya dua. Ya. Dua-duanya. Jadi diminta uang itu separoh-separoh dulu. Pertanyaannya apa? Nah, untuk di bulan Agustus ini, katanya harus ada uang yang separohnya lagi. Saya bingung, Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Anak saya. Kalau ibu ada uang bayar, kalau nggak ada uang ya nggak bayar dong, Bu. Iya. Ada itu. Apa namanya, SK-nya kapan gitu loh, Pak Haji? Ya nggak ada SK-nya, itu bohong-bohongan. Kecuali kalau lo sedekah kau lo, baru benar. Berapa gajinya dia terakhir? Sedekahin. Kali 12, baru benar. Belum kerja, Pak Haji. Ya, kalau diterima kerja, gajinya berapa? Oh, begitu ya? Iya lah. Gaji dikali 12. Oke deh. Mau masuk secabak, sekolah calon bintara. Mau masuk secatam, sekolah calon tamtama. Sedekahin aja ke Allah, berapa gajinya tamtama. Kali 12. Kalau udah jadi secabak, pengen mau perwira, sedekahin. Karena udah begitu. Oh, gitu ya. Ilmunya. Sedekahin. Sedekahin kakak Allah. Berarti kita tanya dulu gajinya berapa sih sebenarnya gitu ya? Iya, kalau masuk berapa. Iya, iya. Kan saya nggak tahu. Pak Haji, saya pengen lunas hutang, Pak Haji. Otomatis, kalau bangun jam 00. Iya, siap. Pandi. Pasti lunas. Ada lagi? Oke, enggak. Yuk, sebelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama. Nama. Assalamualaikum, Pak Haji. Nama. Nanti dari Lampung. Pertanyaannya. Padi saya udah dapet jawabannya semua. Pertanyaannya apa? Nggak perlu saya ulang. Tapi Pak Haji kan tadi bilang ya, minta bantu bahwa semua kita ini bakal terkabul besok pagi setelah dari RDI. Nah, saya ini mau buktikan hajat saya ini terkabul sebelum keluar dari sini, Pak Haji. Boleh. Saya itu pengen umroh bareng anak-anak yatim RDI seperti kisah Nabi Musa. Yang nggak tahu gimana caranya sama anak saya. Maksudnya apa pertanyaannya? Saya ini pengen umroh. Yaudah nanti berangkat aja. Umroh minta daftar kalau ada duitnya. Nah, persoalannya nggak ada duit ya, Pak Haji. Yaudah nggak usah, lupakan. Ada lagi. Maksud gue nanya yang real-real gitu loh. Gue main buru-buru. Udah-udah kejawab semua tadi. Ada lagi? Ada lagi, udah. Ada lagi? Yuk. Assalamualaikum. Yuk, 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 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Suriani, Pak dari Bandung, Pak Haji. Dari? Dari Bandung. Pertanyaannya. Mau minta izin, udah saya kerjain. Semua yang Pak Haji suruh, saya lihat dari Youtube. Ya. Alhamdulillah. Sekarang mau minta izin aja. Ya. Saya ada utang, Pak Haji. Aduh, cepat lunas. Terus, Pak Haji. Emang warung sepi aja, Pak Haji. Kan udah ada contohnya. Kalau warung sepi, rendam caw dalam ibu, cawik-cawik di depan warung. Kalau ibu dagang apa? Makanan mateng. Mentanya dilongkapin dulu 9 kali. Ya. Kalau ibu mau. Nah, kalau pengen utang lunas, paksain bangun jam nolol, senyum mandi pagi, tajud, becah kurang 12. 12 juga belum nyampe, Pak Haji. Ya, paksain. Lu mau gratis, nggak mau maksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama Jairia dari Cirebon, Pak Haji. Pertanyaannya. Ya, saya pengen diijajain aja, Pak Haji. Boleh. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Yuk, Bapak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama saya Asyaf Saripuddin dari Bandung, Pak. Pertanyaannya apa, Bandung? Gini, saya ingin tajir kembali. Karena begini, Pak. Selama 7 tahun kebelakang ini, saya merasa drop gitu, Pak. Setelah ekonomi. Pertanyaannya apa? Mobil, motor, semua, warung itu kelontokan. Pertanyaannya apa? Maksudnya, saya ingin kembali lagi, Pak. Pak, kalau Bapak praktekin ilmu RDAI bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud, kan dapet 10 miliar. Cukup nggak buat beli mobil? Insya Allah, Alhamdulillah. Berapa harga mobilnya? Lebih dari cukup, Pak Haji. Yaudah, praktekin dulu. Gini, Pak Haji, selama ini saya udah mempraktekan ilmu RDAI diantaranya. Baca Quran nggak 12 juz? Kalau dihitungin pun lebih, Pak. Baca Quran 12 juz? Ya, kalau di... Semalam? Kalau semalam belum, Pak. Pak Haji. Ayo, yang lain nanya. 12 juznya semalam, Bos. Assalamualaikum. Saya Egy Pranoto dari Magetan. Pertanyaannya apa? Yaitu, saya sudah ngerjain satu mandi malam. Hajatnya apa? Hajatnya saya yaitu, pingin tajir kayak raya gitu. Yaitu, dipraktekin aja, Bos. Bangun jam 00. Betul, ada lagi? Yang keberatakan ini, saya kan kerja proyek. Kalau ngaji sampai 12 juznya nggak nyampe. Gimana cara ganti apa? Nggak ada, pokoknya mesti baca Quran 12 juz. Maksain baca Quran. Harus. Itu aja yang belum ini. Yaudah, bertahap. Ada lagi? Nggak ada ya. Sip. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Kami Mas Tum, dari Bandung. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, mohon Pak Haji, Pak Haji itu tuh guru-guru saya. Saya udah mengerjakan segala rupa. Iya, pertanyaannya apa? Minta diizinin dan ijajah. Boleh. Boleh. Sekarang ada pertanyaan nggak? Dan saya mohon Pak Haji memberi bibit. Hah? Memberi bibit uangnya kepada saya. Nggak mungkin. Kan nanti kalau dibagi semuanya pasti minta. Kecuali kalau Bapak bikin tajuk saya. Saya kasih. Bikin lucu. Kasih. Tapi kan Bapak nggak bikin tamu-tamu saya ketawa. Bikin tamu-tamu saya kebelit kencing. Ada lagi? Sikup, Cik Haji. Haji Marko, Pak. Nih saya kasih duit. Tanya. Betul? Nih. Iya. Manggil duit banyak? Iya. Tuh. Manjur. Tapi kan Bapak biasa-biasa saja. Dapet centongnya dulu aja. Besok baru dapet ini ya. Ada lagi? Yang lain? Saya Askal Manggazali. Nama? Askal Manggazali, Pak Haji. Pertanyaannya? Mungkin saya paling jauh disini dari Sulawesi Barat. Bos, pasien gue ada yang dari Kabupaten Muna. Jauh nggak dari lu? Dekat itu. Ah, ya itu. Kesini dia bawa kacang mente. Katanya di sana gudangnya kacang mente. Muna. Paling tidak malam ini, Pak Haji. Pertanyaan apa, Bos? Sebelumnya itu. Dekati Miki ya, gue akan dengar. Naikin, Miki. Saya pembina rumah Quran di Tajur Halang. Pertanyaannya apa? Karena banyak masalah, saya tinggalkan. Saya pulang balik ke orang tua saya di Sulawesi Barat. Ketemu saya, Alhamdulillah, sama channelnya Pak Haji. Tergerak hati saya, saya tergetar. Yang bergetar hati lo atau kontol lo? Dua-duanya kalau gitu. Wow, temu tangan dong. Dan saya praktekan betul itu, Pak Haji. Deketin Miki, gue nggak dengar. Gimana? Deketin Miki, deketin Miki. Saya benar-benar praktekan itu, Pak Haji. Ilmu RDI. Betul. Dan saya tanggalkan semua nalar saya. Saya bertahun-tahun belajar di Arab, Pak Haji. Deketin Miki, deketin Miki. Saya bertahun-tahun belajar di Arab, Pak Haji. Saya bertahun-tahun belajar agama. Saya tanggalkan semua logika saya. Saya ikut di Pak Haji. Yang diikuti ilmu RDI, ilmu yang mana aja? Selangkangan. Gimana selangkangan? Dicolek. Gimana nyoleknya? Kepalanya. Terus? Diusapin di wajah. Ya. Atau diusapin di bibir. Ya. Segala yang saya ucapkan jadi uang. Terus? Menarik uang, mendatangkan uang. Pokoknya uang-uang semua. Ya. Karena masalah saya sebenarnya cuma di uang saja, Pak Haji. Ya. Itu aja. Jadi, anak saya tujuh. Tujuh dari berapa istri? Dari yang pertama itu tiga. Tapi bisa, Pak Haji. Gak apa-apa. Dari berapa wanita itu tujuh? Dua. Dua? Dua. Oke. Sekarang kontrolo masih ngaceng? Alhamdulillah, Pak Haji. Kalau itu gak bisa dilakukan, Pak Haji. Makin bertambah itu, Pak Haji. Iya. Sekarang pertanyaannya apa? Saya cuma mau minta energi ke kaliannya, Pak Haji. Energi? Energi. Kalau gue kasih gimana? Gak mungkin lah lu bikin sendiri aja. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca kurannya 12 cuus. Sebelum ajan duduk di masjid. Kalau yang perempuan bisa aja udah pake mukena. Dua rokan sebelum subuh. Solat subuh. Tidak boleh tidur. Sampai matahari terbit. 99 hari. Net 10 miliar. Ngapain minta energi dan dibuang? Saya itu, Pak Haji, bahkan cetak penghapal Quran. Iya lu baca dulu 12 cuus selama 99. Santri saya, Pak Haji, nyetor 30 cuus dari jam 5 sampai jam 9 malam. Ini kan dari jam 00 sampai matahari terbit. Begini maksud saya, Pak Haji. Kalau untuk Al-Quran, itu familiar sekali dalam hidup saya itu. Yaudah kerjain dulu. Nalar, apa semua. Makanya saya bilang, Pak Haji, saya tanggalkan semua itu. Iya, saya udah benar-benar berserah diri ke Allah, Pak Haji wasilahnya. Iya, kerjain dulu. Karena kalau saya ceritakan semua di sini. Problem saya, hidup saya, Pak Haji. Sekarang pertanyaannya apa? Duit, Pak Haji. Itu tadi, bangun jam 00 udah belum. Senyum udah belum. Mandi pagi udah belum. Tahajud udah belum. Begitu dulu. Baca Quran dulu. Kalau Hotman Paris Hutapea, Pak Hotman, tidak tahajud, tidak baca Quran. Dia cuma bangun jam 00, masih senyum. Kayak raya, tajam melintir. Christian Ronaldo, dia tidak sholat. 300 juta besok aja. Ngapain 300 juta? Kerjain dulu. Oh, duit, duit. Lu tuh gak bisa ngatur Allah, bos. Pantesan lu hidupnya begini. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau lu kan enggak. Mikir. Komen. Ngelu. Buat apa 300 juta? Ini kalau gue telepon nih. Tamu gue nih. Ntar gue telepon. Gue dikasih duit, tau gak, Joss? 10 dus. 10 dus, duit semua. Saya juga nanti, Pak Ji. Ya gak mungkin, kan lo belum meraktekin. Nyusup, Pak Ji. Lo praktekin dulu. Lo meraktekin dulu, bos. Pasti, Pak Ji, pasti. Ada lagi? Iya. Bisa? Sangat bisa, Pak Ji. Ya oke. Pasti, bos. Bapak dan ibu harus praktek ya. Gurunya aja bisa. Mau soal bapak dan ibu enggak. Ini barusan saya dikasih duit. 10 dus. Itu duit tadi tuh. Yang 10 miliar, Pak Naik tuh. Yang 10 dus tuh. Pak Naik sini. 10 dus. Biar kasih lihat tamu-tamu. Naikin. Lo harus bisa, bos. Jangan enggak. Jangan. Gue Hafiz Quran. Enggak ada hubungannya sama Hafiz Quran. Praktekin dulu. Karena Pak Hotman Paris Utapia kan enggak Hafiz Quran. Apa dia Hafiz Quran? Enggak. Non-Muslim. Kok bisa kaya? Karena yakin. Tuhan memberkatinya. Nah, kalau kita. Allah meridohi. Begitu, bos. Ada lagi? Cep. Sebelahnya. Ada lagi? Sudah hampir dahus, Pak. Cuma. Sudah hampir bersamaan. Cuma minta ijazahnya aja dari Bapak. Iya. Praktekin ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Eh, ada lagi? Nama? Elis dari Tasik. Pertanyaannya apa? Saya cerai suami. Ada anak tiga. Aset semua diambil sama suami. Suami lo diambil orang? Enggak. Gimana maksudnya? Saya tuh kan udah cerai sama suami. Udah cerai. Suami yang keberapa? Kedua. Yang kedua? Iya. Dan ini kalau kami lagi yang ketiga. Iya. Hah? Iya. Tepak tangan dong! Wow! Ben, duitnya nggak usah dibawa. Nih orangnya suruh lihat aja tuh duit yang di mobil 10 dus itu yang 10 miliar. Lo kesini aja nih. Ini orangnya ada satu pengen lihat. Dia pengen lihat. Dia seumur hidup belum pernah lihat duit 10 miliar. Kasih. Hah? Hah? Lo naik kesini. Oh, di tangga mobilnya. Iya. Mau dibawa kesini duitnya. Pengen dilihat. Yaudah. Sini tumbuk. 10 tumbuk. Tumbuk, tumbuk. Sini. Pengen dia 10 miliar. Jadi ibu pertanyaannya apa? Saya udah praktekan yang ada di Youtube Bapak. Yang mana? Diketin mikirnya? Yang mana? Yang digosok. Digosok pakai CD. Bukan. CD yang bekas. Gosoknya kemana? Kebetulan rumah saya kan dimacetkan sama mantannya. Iya. Saya dengan anak tinggal di rumah itu. Saya terus-terusan ditekan oleh bank. Sementara saya kan nggak bisa bayarkan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya aset semua di bawah. Ibu tinggal di mana? Tasik Malaya. Hah? Tasik Malaya. Tasik Malaya. Terus pertanyaan ibu apa tadi? Saya pengen lunas rumah ya. Berapa lunasinya harganya? Sebenarnya cuma sedikit ya. Berapa? Sekitar 250. Ya recehan. Alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan yang biasa. Yang bangun. Senyum. Terus salat tahajud. Tadarus. Ya. Doanya aja. Jadi kuncinya ibu tinggal yakin aja. Insya Allah. Pasti bisa. Tuh bos. Duitnya bos. No. Tuh. Bok bos. Masih bok bos. Ada tulisannya peruri. Nah lo pasti bisa. Kalau gurunya bisa maksudnya gak bisa. Taruh sini. Sini. Cepuk tangan tuh. 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 Tuh bos. Bisa bos. Bisa bos. Kalau gurunya bisa maksudnya gak bisa bos. Yakin. Bisa. Masih segel bos. Jadi ibu pasti bisa ya. Iya. Yakin pasti bisa. Harus bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran. Harus 12 juts. Bisa gak? Bisa. Bisa. Jadi kalau bapak dan ibu bilang. Mana? Ini. Di sini bos. Tunggu sini bos. Biar bisa ngitungnya. Ini baru berapa ya? Empat. Sampai 10 ya. Ntar bawa turun ke bawah lagi ya. Iya dong. Kang Nur. Yang mikulin berapa orang? Kasih. Bos. Sini bos. Naikin sini. 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 Nih. Kasih. Hah? Iya. Iya. Sepuluh gak? Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enem. Tujuh. Lapan. Dua lagi. Bos. Ini kalau isinya lima puluh ribuan. Ini isinya dua pak. Sepaknya ini. Lima ratus juta. Satu M. Ini ada sepuluh. Sepuluh M. Mau sepuluh Bapak dan Ibu enggak? Harus bisa. Pasti bisa. Yakin. Pasti bisa. Tuh. Bos. Udah sepuluh belum? Dah. Sepuluh betul? Setinggi apa? Bos. Naikin lagi atas bos. Naikin lagi bos. Setinggi aku. Ya. Berarti lu nilai sepuluh M. Kurang lebih. Kurang lebih. Betul enggak? Betul enggak? Bapak dan Ibu saya mau pokoknya praktekin. Bos. Bawa turun lagi bos. Bawa bos. Bawa turun lagi. Kang Nur. Yang ngangkatin kasih duit. Jangan nanti. Nanti kaya lagi. Udah enggak usah. Yuk bawa turun bos. Kasih Kang Nur. Yang ngotongin duit 50 ribu. Ada lagi pertanyaan Ibu? Udah. Jadi apa? Udah. Anaknya berapa? Tiga. Suami yang pertama dapat berapa anak? Satu. Suami yang kedua? Kedua. Dua. Dua. Jadi yang pertama cerai mati cerai hidup? Hidup. Cerai hidup. Yang kedua lagi hamil dicerai. Lagi hamil Ibu dicerai sama suami yang pertama. Karena selingkuh suami gitu. Karena suami selingkuh. Terus sama suami yang kedua. Dapat anak dua. Dua. Cerai juga. Cerai setelah 13 tahun cerai. Gitu. Sekarang lagi kosong. Kosong. Nah Ibu tinggal bilang aja. Pasti si ganteng dateng. Pasti si ganteng dateng. Pasti si ganteng dateng. Nanti ganteng dateng lunasin. Ibu dibeliin rumah yang seribu meter. Amin. Amin. Gara palalamin. Kenapa musim seribu meter? Kalau kejar-kejaran agak susah. Uter. Ada lagi? Udah. Terima kasih. Ibu apa? Bos. Lo harus bisa. Ini aja bisa masuk nggak bisa. Pasti bisa. Iya. Secepatnya apa lagi? Ada lagi? Assalamualaikum. Nama saya Sofia dari Taris Tasik Malaya. Pertanyaannya. Ini Pak Haji kan saya tuh ya seperti adik saya. Suami saya selingkuh dan aset semua habis dijual. Suami ibu selingkuh. Iya. Dan saya cerai. Suami yang keberapa? Pertama saya anak tujuh rumah tangga udah dua. Anaknya tujuh? Dari satu bapak. Iya. Wow berarti alat lamino manju. 25 tahun rumah tangga saya. Jadi 25 tahun nikah anaknya tujuh? Itu normal semua? Normal. Segedi apa tuh alat lamino? Pertanyaannya apa? Bos angkatin bos. Pertanyaannya apa? Semua udah terjual yang siang saya. Jadi ada yang tersisa yang belum terjual tuh. Pertanyaan apa? Tiga rumah. Pertanyaannya ibu apa? Jadi supaya jangan terjual gitu. Tiga rumah dan satu toko. Direndam saat dalam ibu dicawik-cawikin. Di aset ibu gak bakal kejual. Iya, iya, iya. Ada lagi? Terus pingin itu lari saat live. Pingin lari saat live di tiktok gitu. Saat jualan, saat jualan supaya laris gitu. Kalau ibu dagang online, Kobok kalau telah min ibu, Taruh di hape. Laku. 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 Ada lagi? Terus kalau itu pak. Kalau ada, terkadang ada pendarahan, Itu baru beberapa bulan gitu. Kadang ada pendarahan, itu apa obatnya? Pendarahan? Iya. Gampang. Cari celana dalemnya mantan. Atau ibu punya suami udah cerai apa belum? Udah, baru dua bulan. Ada gak celana dalemnya yang di rumah ibu? Di kunci itunya, ada di lemari. Tapi di kunci, kuncinya di bawah gitu. Ibu gak nyari-nyari lagi gak ada? Dilacak apa pakai herder? Atau ibu celana dalem laki-laki beli, dipakai, Nanti gak darahan lagi. Ada lagi? Ya, terus ini kalau itu kan harus 12 juz, Pak Haji. Kalau saya kan setiap itu tuh... Pelan-pelan latihan. Gak ada pelan-pelan. Nanti menujunya 12 juz. Saya nanti duitnya datang sendiri. Ini maksudnya gini, Saya tuh kalau habis setelah sholat tobat, Tahajud, hajat, witir, Terus melaksanakan ini apa, Tadarus sampai subuh tuh Cuma mampu 10 juz atau 11 juz gitu. Jadi kalau habis subuh kan Saya suka ngaji dengan anak-anak. Gimana kalau yang sisanya tuh apa bisa siang gitu? Gak bisa. Sebelum matahari terbit. Oh gitu. Ada lagi? Ya udah segitu aja. Sebelahnya, nama? Assalamualaikum, nama saya Yuliana dari Semplak. Pertanyaannya apa? Saya punya ibu. Pertanyaannya apa? Ya bos, sukses ya bos. Saya punya ibu 90 tahun, Pak Ji. Pertanyaannya apa? Supaya adik saya ingat sama ibunya. Gampanglah, cara dalamnya dibalik, Nanti dia ingat sama ibunya. Cara dalam siapa, Pak Ji? Cara dalamnya punya hajat, Mbak Ji aja dibalikkan dengan emangnya. Makasih, Pak Ji. Sebelahnya. Sebelahnya. Saya dengan Rita dari Bekasi. Pertanyaannya. Ya, sebetulnya pertanyaan utama sudah terjawab Tadi dengan Bapak di sebelah. Pertanyaan saya sekarang adalah... Terkabul ya. Pertanyaannya apa? Mandi kan harus jam 00. Terkabul ya. Terkabul. Pertanyaannya apa? Pak Ji, mandi kan harus jam 00. Nah, jam 00 itu harus tepat jam 00 atau bisa juga ke jam... Ah, maaf gini. Kenapa harus jam 00? Pertanyaannya itu aja, Pak Ji. Lo tanya Pak Hotnan Paris Utapai aja, Guru Gua. Ya, mesti jam 00 lah. Karena orang kalau mandi jam 2359, badannya remati. Kalau udah jam 00, udah pagi. Gitu. Satu lagi boleh? Jam 00. Satu lagi boleh ya? Apa? Kalau Pak Marko kan centongnya gosok-gosok ke uang yang 75 itu. Nah, kalau kita nggak dapat 75 dari Pak Haji, itu dengan uang kita sendiri. Bagi uang ibu apa aja? Bisa. Yang seratusan ribu bisa. Iya. 50 ribuan bisa. Nanti diajak ngomong, Pak. Bisakan ibu bapak uangnya 50 ribu. Dia kan laki. Diajak ngomong. Ganteng. Gue beliin rokok ya. Nanti lo dateng segepok. Kalau bisa datengnya satu dus. Isinya satu miliar. Karena satu dus itu isinya 500.000.000an itu 500 juta. Dua pak. Jadi satu miliar. Dateng ya pakai dus ya. Gue udah lihat dusnya kok. Ya. Begitu. Ganteng ngomong. Itu aja. Terima kasih, Pak Haji. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Liso-liso. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sama. Masalah utang. Pengen lunas. Ya tadi bangun jam 00. Bisa? Ada lagi. Cuman saya itu ngajinya gak bisa 12 juta. Gak apa-apa. Bertahap. Ada lagi. Meren sedekah ekstrim yang nobar. Boleh. Alhamdulillah. Udah. Mudah-mudahan besok terkabung. Boleh. Ada lagi? Utang saya lunas. Nanti bisa. Ada lagi? Udah. Yuk sebelahnya. Nama. Bapak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali. Dari Sukabumi. Pertanyaan apa nih? Ini Pak Haji. Saya itu kan pengen punya usaha sebelum nikah. Nah kemarin-kemarin saya sempat buka usaha. Cuma gak berjalan. Pertanyaan saya bagaimana agar usaha saya lancar sebelum target. Saya kan target nikah tahun ini. Yakin. Mesti yakin. Pasti target terlamboy. Pasti. 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 Mesti yakin dulu bos. Nanti udah yakin baru praktekin tadi ilmu tadi. Begitu bos. Jadi ini yakin gak Pak? Ya harus yakin. Siapa nyangka film Cinta apa tuh tadi tuh? Yang di bioskop tadi pada ijab tuh artis-artis. Hah? Cinta? Bukan. Ikatan cinta. Tuh dia yakin. Maksudnya pengen usaha saya lancar dulu gitu Pak Haji. Bos kalau lo gak yakin mungkin lancar. Ini gue bikin seminar. Di atas kandang mbe. Pasiennya banyak. Boroboro. Tamunya banyak. Ini banyak. Yakin. Mana ada bos? Tidak ada. Orang seminar di atas kandang kambing. Ada gak? Tidak ada. Tidak ada seminar jam 00. Ini mau bentar lagi jam 00. Yakin? Baik Pak Haji. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin nih? Ganteng harus yakin. Saya Haji Tony dari Bandung Pak Haji. Pertanyaannya? Pertanyaannya minta apa arahan Pak Haji untuk yang 12 juj itu surat apa aja Pak Haji? Bos dari awal. Aliflamin. Dalikal kitabula tuh surat apa gue lupa. Aliflamin. 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 Yaudah itu. Gue bisa baca gak tau sudah. Oke siap siap. Ada lagi? Terus yang kedua Pak Haji untuk sonako brutal minimal berapa Pak Haji? Makanan favorit lo apa? Favorin saya? Berapa tubuh berberanak? Iya Pak Haji. Kali 500 ke 12. Ada lagi? Ada lagi. Terakhir Pak Haji. Maaf-maaf nyolone nih. Kan kontol saya teh gede tapi mungil Pak Haji. Kontol lo? Gede tapi mungil. Tapi? Mungil. Mungil. Tapi lincah Pak Haji kata istri saya. Nah. Coba lihat bentuknya kayak gimana? Karena mungil aja Pak Haji. Nah maksud saya gimana caranya? Dengan centong ini saya bisa besar, panjang, keras, tahan lama seperti Pak Haji gitu. Panjang. Anggap aja ini kontol lo ya. Iya ya Pak Haji. Panjang, 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 panjang. Keras, 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 keras. Iya Pak Haji. Apalagi? Iya. Panjang, keras, apalagi? Iya. Tahan lama. Tahan lama, tahan lama, tahan lama. Biar bisa ini Pak Haji gaya entep serok. Bu Ratih tau lah entep serok gimana orang Bandungnya. Saya nge-pane banget ke Bu Ratih Pak Haji. Hah? Nge-pane. Nge-pane. Nge-pane, nge-pane. Kalau nge-pane sama Bu Ratih. Saya tadi dari rumah. Ya lo. Si ketemu Bu Terhati, si Teterhati. Alhamdulillah. Nge-pane banget Pak Haji. Waktu dia tes di muhani. Astagfirullahaladzim. Kalau lo fain sama Terhati, tunjukkan alat lamilo ke Terhati. Ya nanti aja. Di, 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 tempat lain aja Pak Haji. Ada lagi pertanyaannya. Jadi dikerok ya Bu. Iya. Kerok. Kerok. 99 kali. Terakhir baru ditemuk. Pak. Terus aja Pak Haji. Sebelum ada perubahan terus gitu dilakukan. 99 hari. Oke siap Pak Haji. Saya juga pengen itu. Haji Marko nih udah ngerok ini. Iya. Betul? Lanjur gak? Lanjur. Perbetulnya. Temu tangan dong. Biar nanti Pak Haji. Biar nanti kan kata Pak Haji mah. Apa? Apa namanya? Kalau suami itu teh. Bukan. Tukar tambah. Saya mah simpan tambah nanti Pak Haji. Kalau banyak uang loh Pak Haji. Kata Pak Haji kan. Kalau murid kan harus menurut sama guru Pak Haji. Kata Pak Haji 2 jangan 3 jam 4. 2 aja gitu. Ya mungkin gitu. Satu aja. Satu aja. Iya ya. Satu. Nanti pakai alat lamin mulut. Pakai alat lamin bawah. Ganti-ganti. Siap. Kalau nakal digigit. Kalau udah gak nakal dilepeh. Gitu aja. Terima kasih Pak Haji. Sip. Tepu tangan dong. Yuk yang lain. Yang lain. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji. Saya. Mau jual ruko udah 3 tahun. Mau jual? Ruko. Rendem saya dalam Bapak. Cawik-cawik. Nanti tokonya laku. Bisa? Juga 3 tahun Pak Haji. Ya kan belum direndem saya dalam lo. Belum di cawik-cawik di toko lo. Depan toko. Bisa? Ada lagi? Sama kontrakan kosong. Rendem saya dalam lo. Cawik-cawik depan kontrakan laku. Kontrakan dia 21 pintu. Cuma direndem. Dicawik-cawik laku. Ruko-nya dia 15. Haji Marko. Waktu baru datang kemari. Kontrakannya cuma 6. Sekarang 21. Waktu dia datang. Belum punya ruko. Sekarang rukonya 15. Praktekin dulu. Kontrakannya 30. Kosongnya 20. Isi 10 sekarang. Ya lu praktekin dulu. Biasa kalau ngomong agak bloon. Agak kesel gue. Praktekin dulu. Iya. Bisa? Iya Pak. Yuk sebelahnya. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Aris dari Bandung Pak Haji. Pertanyaannya Pak Haji. Saya udah berapa kali. Itu WA ke Pak Haji. Ya. Minta privat Pak Haji. Iya. Iya. Nih. Bapak coba. Mbak Rati. Berapa WhatsApp yang masuk belum dijawab. Yang kencang nih Pak Gemi. Bawa tuh merah. 4.898. Belum jawab. Oh belum jawab. Oh iya iya. Lati. Udah basi. Udah basi. Ini Pak Haji. Kasian baru lagi. Sebentar ya. Kan ibu-ibu pada waktu itu berhati kan. Iya. Ini Pak Haji dan di jam itu PHB saya. Oke. Pak Haji mungkin lupa kali. Oke mbak. Sibuk. Sibuk. Pak Haji. Oke Pak Haji nanti. Kalau enggak. Jatuhin saya. Oke Pak Haji. Dah siang. Saya jatuhin. Pak Haji mana. Jadi private tidak. Eh Pak Haji jawabnya apa? Dengan foto. Bersama. Kamu kembali. Bekali. Terus minggu depannya juga jadi gitu. Terus. Jatuhin kemarin tuh Pak Haji jadi kan sama saya. Tapi Pak Haji lupa. Malah Pak Haji private sama orang-orang raja dari Jogja. Ya kan Pak Haji. Tapi Alhamdulillah saya kabul. Berapa ajatnya yang terkabul? 4,5 M. Jadi ibu-ibu enggak akan sabar-sabar. Pak Haji. Enggak sabar. Mimpannya sama Allah. Jadi Pak Haji dulu ke PHB saya. Daripada saya datangin dia enggak terkabul milih mana? Oh. Jadi coba dihilangkan. Tapi kan dia ngamuk-ngamuk dulu. Ah yang kemarin. Wah sampai delapan itu. Itu enggak ngamuk. Apa? Itu betul. Kan gini Pak Haji gini. Kalau misalnya oleh asal yang enggak terajak. Benar enggak nih? Kita rea lagi dong. Kita rea lagi dong. Karena kan Pak Haji banyak. Dan saya kan ikut yang aturannya Pak Haji. Saya tuh enggak marah. Kalau bisa bilang. Kemarin saya bisa datangin 4,5. Cair berapa? 4,5. Tempat tangan dong. Ya jadi. Jangan datang Pak Haji. Saya ngomong-ngomong. Enggak usah. Jalani ilmu-ilmu Pak Haji. Dengan penyakitnya. Bicara sama Allah. Kalau udah bicara sama Allah. Muda. Pak Haji mah berusaha. Saya tidak sering di PHB. Tapi alhamdulillah. Sering-sering ya Pak Haji. Tapi dia terkabul 2,5 M. 4 M. 40 M. 400 M. Sekarang hajatnya 1 triliun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering-sering ya. Kau membuat aku menunggu. Karena semua itu dari Pak Haji PHB saya semakin. Kalau belum tapi saya nggak marah. Saya kemarin nggak marah. Bagi itu saya bisa nong-mong. 8 kali WhatsApp-nya. Dia 8 kali. Maksudnya hajatnya terkabul tuh 8 kali. Jafri. Jadi saya nggak sempet. Tapi cair. Tapi nggak baca saya. Seperti tangan dong. Ada lagi pertanyaan ya Bapak? Ada. Saya sih udah jalanin 3 minggu ini. Pertanyaannya? Pertanyaan saya. Adakah cara untuk mempercepat? Nggak bisa. Lo mesti. Musti tahu dulu. Haji Marko itu bisa punya Ruko 2015 sama itu. 7 bulan bos. Maunya lo apa maunya gue? Kan gurunya gue. Lintar dulu bos. Nanti diatur. Ada lagi? Ya. Cukup gitu. Sip. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Edo. Edo. Namanya hidup. Edo. Edo. Pertanyaan apa do? Edo dari Garut Pak Haji. Iya. Pertanyaan apa do? Tiga bulan ini aku ngerasa usaha aku tuh agak-agak gimana. Nanti lo kalau udah ke DRDI enggak do. Nanti selamat bo. Tenang aja do. Masalahnya ini Pak Haji ada orang yang dipercaya sama saya. Itu nyalip saya sekarang gitu Pak Haji. Nggak apa-apa do. Kayak orang mana aja. Red, 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 red. Jadi tahu ilmu semua saya dicuri sama dia Pak Haji. Nggak apa-apa do. Yang penting kan lo nggak dicuri. Nggak apa-apa do. Nggak apa aja Pak Haji. Ada lagi? Ada terus ini Pak Haji izin saya. Ini umur kan 35 tahun tapi penyakitnya udah banyak banget. Umur 35. Penyakit udah banyak banget. Penyakitnya apa aja? Diabetes Pak Haji. Terus? Ini gini Pak Haji. Kontolnya lemes. Punya istri nggak? Punya alhamdulillah satu Pak Haji. Anak ada nggak? Berdikasi Pak Haji tapi bukan anak sendiri. Jadi? Anak adopsi Pak Haji. Oke. Terus ini dokter bilang parikokel. Apa? Parikokel. Oh parikokel. Jadi di biji koker itu uratnya itu semerawut gitu Pak Haji. Oke. Jadi saya nggak mau operasi intinya gitu. Jangan. Gampang. Kan saya bilang Pak dokter ini operasinya seperti apa? Nanti biji Pak Haji dipelek. Nanti ususnya ada di bawah langsung diini. Waduh saya nggak berani kalau gitu. Saya langsung kabur aja dari rumah sakit limijati itu Pak Haji. Mendingan lo lari ke ibu-ibu aja bos. Gampang lah bos. Kalau parikokel. Bijilat sama istri. Apanya Pak Haji? Biji kontol lo dijilat. Parikokelnya jilat. 99 kali jilat, sehari 3 kali. Umur lo berapa? 31 Pak Haji. Terakhir kapan istri lo jilat biji kontol lo? Terakhir kapan? Karena memang bukannya nggak ada hasrat Pak Haji. Emang aku udah nyerah duluan. Jadi udah males aja gitu Pak Haji. Iya. Kapan terakhir jilat? Nggak ada. Kalau dijilat sama istri lo mau nggak biji kontol lo? Biar sembuh parikokelnya. Iya mau sih nanti aku nyuruh. Mau? Mau dicoba sama ibu-ibu yang disini? Waduh. Itu Pak Haji. Kedua, kalau kontol lo pengen ngaceng, pakai centong. Keras, 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 keras. Langsung disulat jadi batu kolar. Itu Pak Haji. Panjang, panjang, panjang. Nanti kontol panjang. Kalau diabetes lo pengen sembuh, lo harus mandinya jam 00. Coba Pak Haji. Setiap hari, selama 99 hari, ntar gula lo normal. Kontol ngaceng lagi. Gitu. Amin Pak Haji. Sama itu Pak Haji yang untuk, aku alhamdulillah sih mu'alaf ya Pak Haji ya. Hmm? Mu'alaf. Siapa yang mu'alaf? Aku Pak Haji. Kan lo nggak gue suruh sholat. Emang dari tadi gue suruh sholat? Itu Pak Haji. Emang gue suruh tahajud? Masalah. Dari tadi gue nggak nyebut tahajud buat lo. Iya. Yang mau itu Pak Haji yang OTW 10 miliar itu per bulan itu Pak Haji. Ijin untuk ngamalin hajinya Pak Haji itu harus. Gue kan nggak suruh lo ngaji. Oh ya Pak Haji. 10 miliar buat yang lain buat lo nggak usah ngaji. Cukup kontol lo ngaceng 10 miliar. Amin Pak Haji. Bisa nggak usah emak. Jadi lo ngajinya ngerok centong. Oh ya. Jadi abis. Orang-orang ngaji. Kalau lo ngasah biji. Mas. Ngaji tau nggak ngaji. Buat orang-orang tuh ngaji. Kalau lo tuh buat ngasah biji. Singkatan. Ngaji singkatan dari ngasah biji. Oh. Tapi tetep dilapuin kan. Ngajinya bu. Ada lagi. Tapi kalau sebelum 2. Kalau nggak bisa 12 juta sepajin. Kan gue bilang lo nggak usah ngaji. Nggak usah baca Quran. Nggak usah. Yang lain baca Quran. Khusus buat lo nggak. Tapi dapat 10 miliar. Saratnya kalau lo ngaceng dulu. Mas. Bisa. Kalau udah ngaceng, sirup main keras, dapet 10 miliar. Amin Pak Haji. Oke. Siapa Haji? Yuk sebelahnya. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ini penyesalahan apa ini? Pak Haji mohon maaf. Tadi yang si Gibran itu anak saya. Memang waktu itu kan gagal dipantohir. Sesuai arahan Pak Haji. Sudah sedekah. Dua kali gaji saya sudah. Memang belum rezekinya. Terus untuk yang sekarang ini kan pengen daftar. Saya sudah sedekah nobar dengan hajat saya gitu kan Pak Haji ya. Insya Allah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya sih sudah melaksanakan sesuai ilmu RDAE. Ibu udah. Tapi kan anaknya ibu kalau dinasihatin ngejawab. Iya betul Pak Haji itu. Tidak boleh. Ada lagi? Ya saya sudah sholat. Bangun jam 00. Kadang-kadang sih nggak tepat jam 00. Karena. Iya pertanyaannya apa? Pak Haji begini. Pertanyaannya apa? Saya kan punya hajat tuh. Pengen-pengen jual rumah. Iya tinggal dicawik pakai rendaman salgal dalem. Udah saya cawi-cawi. Hanya saya belum menggunakan kata-kata yang tadi tuh. Boleh. Tadi kalau dipraktekin. Ada lagi? Nah itu sudah ada yang telepon. Iya sekarang pertanyaannya apa? Iya pengen cepat laku. Iya tadi direndam dulu cawi-cawi lagi. Iya. Bos praktekin ya. Thank you Pak Haji. Go humor ya. Iya sudah Pak Haji. Hanya yang menawar itu. Di sana di sana. Ada lagi? Yang tanya harga belum serius gitu Pak Haji. Nanti serius. Balik sama dalem lu nanti serius. Amin. Ada lagi? Ya itu saja. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni. Ini pertanyaannya. Saya buka rumah sehat. Sekarang lagi sepi Pak Haji. Rendam ca dalem cawi-cawi tarame. Pengen para customer yang lama sama yang baru itu datang kembali. Ca dalem lu dibalik. Nanti yang lama daripada datang. Itu saja ya Pak Haji. Oke. Terima kasih Pak Haji. Di balik cawik lu ntar pada balik. Oh iya. Terima kasih Pak Haji. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya. Sebelahnya. Pak Haji saya mau ini. Mau apa mau mabok. Kaya raya tajir minggir. Terus pertanyaan kedua. Mau kaya raya tajir minggir. Ya itu tadi bangun jam nono. Bisa. Bisa Pak. Ada lagi. Terus pertanyaan kedua. Anak saya sering ambeyan Pak. Ditepok pakai centong boolnya. Pok 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 pok. Ditepok. Terus ketika sakit gigi Pak. Sakit gigi. Ditepok. 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 Pok 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 pok. Kalau saya biduran. Juga pakai centong Pak. Bisa. Oh iya. Ada lagi. Sudah Pak. Terima kasih. Yuk yang lain. Bos. Sehat bos. Assalamualaikum. Yuk. Nama. Sri Rayu dari Sukabumi. Pertanyaannya. Ini pagi saya ada jantung sama ginjal. Jantung sama ginjal. Penyakit jantung sama ginjal. Kata dokter. Jantung harus dipasang ring. Ginjal harus dicuci darah. Saya enggak mau. Bulan depan harus kontrol. Jadi sebelum kontrol. Ibu punya suami enggak? Punya. Dijilatin aja jantungnya. Dijilatin ginjalnya. 99 kali. Sehari 3 kali. Umur ibu berapa? 50. 50. Selama 50 hari. Sembuh total. Begitu. 99 kali. 99 kali. Sehari 3 kali. Umur ibu berapa? 50. Selama 50 hari gitu. Selama ini satu lagi. Saya usaha toko kelontong. Pengen gede gitu Pak Haji. Sepi. Sepi penghasilannya. Ambil cel dalam ibu. Masukin kantong keresek. Ikat di talinya. Di warung kelontong ibu. Nanti pelanggan pada datang. Kering. Yang kering bukan basah. Celananya. Kalau basah. Lagi. Yo sebelahnya. Yo. Sebelahnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Akhir saya. Itu kemampuran. Supaya sembuh. Dan gak pakai tongkat lagi. Itu di guna. Dicentongin. Gak pakai tongkat. Gak pakai tongkat. Gak pakai tongkat. Dan tiga pakai tongkat. Gak pakai tongkat. Sali kaji. Gak pakai tongkat. Jadi berapa? Oh ya sudah minta. Itu yang udah. Dapet hijau. Yaudah. Hijau aja. Nanti apa? Nanti apa? Nanti apa? Tidak lagi. Sebelahnya. Pertanyaannya. 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 Berapa cabang? Mana mana itu? Berapa cabang? Mesti ngelondri aja di dalam panggilan ibu Nanti kan nama capa Ya Ini cowok-cowoknya berhubungi berapa Selama 44 hari Ada lagi Sebelahnya Sebelahnya Pertanyaannya Pak Wonosogo Campang rumah makan ibu di Renetal Dan ibu di cewek-cewek Di depan rumah makan ibu Bisa Ada lagi Praktek ya Nanti rumah makan ibu pakai centong saya Kasih dua centong itu Kasih dua tuh Nah, aku baru memakan sama ibu ya Centongin Yuk, sebelahnya Pertanyaannya Pertanyaannya Saya udah menjalankannya gitu Biar ada sambil mulai Saya akan Apa ya tuh Mata-mata Terus di praktekin Ada lagi Ya ini saya punya anak buah Itu lah Jaki-jaki atau perempuan Yang laki-laki itu Super-super Pak Anak saya itu sampai Saya itu sampai Bisa punya Bisa punya Kira-kira Yang gini Kira-kira Rendem saya dalam ibu Air rendemannya buat masak nasi Buat makan dia Rendem saya dalam ibu Air rendemannya buat Santan Bikin Bikin Bertanyaannya ke Bandung Tanyaannya Saya punya sekolahan Mengen banyak siswa Yang itu sekolahnya Di Cabik-cabik Pake Rp. Macadal Bisa gak Saya ibu tadi Ini Pake Cobek Di rumah Contoh Redaktor sekolah Menengah Dan itu Seorang Jadi Kalau kami Di Redaktor sekolah Dulu Kan itu Cobek Yang beli Ramai Yang makan Banyak Yang makan Banyak Coba Banyak Banyak Mangil siswa Itu cara manggilnya begitu Kontrol bidik beli, kontrol bidik Untuk nyaga Kalau kan murid Kontrol bidik, kita lihat sekolah Lepas uang Nah, pertanyaannya apa? Itu tadi Rituali kayak gitu Panggil siswa Kontrol sekolah Lu bisa deh kembali ini deh Alat laki-laki mau perumahan di sebut-sebut Bisa? Pada daftar, pada daftar, pada daftar Nanti semua yang punya laki-laki Daftar, perempuan daftar Hah? Jadi ini kan pake Bejanya dilapak-lapak Pake jalanan dalam gitu? Bukan, di rumah Lu kan dengan cobek tuh Coba? Ini ilmu cuma dulu Tapi kalau ngorongin Orang-orang sekarang kadang suka Gak waras Mereka itu ilmunya Gak waras Ini kan ilmu neneknya Dia juga termasuk Jadi jaman dulu Kalau orang belum mandi Sebut alat lamin ya Masuk, masuk Daftar, daftar Nanti pada daftar Semua yang punya alat lamin itu Yang aku sebut pasti daftar Laki-laki SM Laki semua Perempuan gak ada Ada lagi? Lu mesti privat bos Kalau ini kita gak bisa privat kenapa? Kalau pak menyebut ada youtube Ya kan? Kalau privat kan gak ada youtube Enak gue ngajarinnya Ngaplak Tapi manjur Tiga jam langsung terkabung Kok gitu ji? Kita kalau gue ngomong begitu Takutnya yang ngomong Terlentun Mada apa sungguh Ada lagi bos Saya yuk yang lain Ada lagi Assalamualaikum wajib Saya ngomong PP Tadi sumpah Pertanyaan apa? Saya ke racing-nya Itu tuh ppkp mobil wajib Supaya lunas wajib Ya tadi bangun jam 00 Sejumat dipanggil tahajud Dikasih pakulau 10 miliar Cukup Cukup Yaudah Berapa ppkp itu tebus? 70 juta Yaudah 9 miliar 930 Sampai Ada lagi Saya kerjakan di desa Kebetulan Ada proyek Pengusuran Kepak Tol gitu Supaya masyarakat itu Yang tebus Tol itu Berkasih wampir Saya Dibanding Kita semua Mereka silvi Semua Ada lagi Sebelahnya Sebelahnya Pertanyaan Saya akan datang sore Pada hari malam Terus Dan sore Jambung Bawasasa Terus Sampai Jambung Bawas Sudah Pukulan Terus Terus Saya Terus Saya baru pulang Dulu Kemarin Saya Pak Semua Baru Saya Tergantung Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu yang memprivat Besok hari Jumat Habis sholat Jumat Nanti kita privat Tapi kalau saya besok pagi bisa Nanti jam 9 Dan pagi Kalau tidak bisa saya Sampai siang yaudah Dan Bapak dan Ibu Hari ini Kita ada centong berapa Kita bagikan semua satu-satu Jangan pada Berebut Bagikan dulu J Ya besok kita Yang mau privat Nanti tinggal datang Besok kita ngobrol ya Biar enak Jadi enggak diliput Youtube Ya Boleh Ini contohnya Pantesan saya ngaceng Nyimpi gue ya Ya bos Tergabung Ya Praktekin ya Praktekin ya Praktekin ya Praktekin ya Iya dong Pasti Manjur lah Saya punya masuk Kamu Tergabung ya Bos Ya boleh Besok bisa gak besok Ya Ya Besok ya Jumat ya Privat ya disini ya Ya bisa Besok pagi Ya udah nanti lo pakai candam di balik Terbalik Ya Bisa Duduk 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 Yuk Praktekin ya 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 Besok pagi Kan saya kemari Ya Ya Ntar besok ngobrol Bisa Ya Ya Yuk Mbaknya apa Ya Ini ketemu Ya Ya Besok gak apa-apa kan Ya Ya Sekarang Kan mau tahajud Besok bisa gak besok Kalau gue bangun pagi-pagi Kalau siang Jam 1 Ya udah ntar diajarin Ya udah ntar diajarin Ya tadi ajarin Ya tadi ajarin Ya suami yang keberapa Yang ke-6 Bukan yang ke-6 Gue ngeker yang ke-6 Iya Bantul 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 Oh Apa tuh singkatan dia apa Kalau saya bangun pagi-pagi ya Kalau siang jam 1 ya Tergantung Kemudian japri gue aja Pagi aku ini Lalu kirim dulu Fotonya Boleh Ya Praktik ya Yuk Foto dulu Duduk Jangan nyamperin Makasih ya Iya foto Sini sini Ayo Ayo Mana Ayo cepetan Ayo Mbaknya apa Ya Yuk Bos Jangan teriak-teriak kesini Ibu udah Ayo 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 Ya 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 Senyum 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 Ya Saya mau pesen yang gak monyong Bisa gak Yang gak monyong Yuk 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 Jangan Kamu tahajud Ini ada yang nitip hajat Ada yang nitip hajat 600 nilai Ini jangan monyong Monyong Ya Ya Ya